Intro Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung Mantap Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah seri zombie berjudul All of Us Are Dead Yang rilis pada tahun 2022 dan berasal dari Korea Selatan Oke tidak perlu panjang kali lebar lagi, langsung saja So kita buka pintu teaternya Pada suatu malam di atap sebuah bangunan terlihat beberapa siswa yang tengah membuli Kemudian menghajar seorang siswa lain Cukup lama dihajar, tiba-tiba dari wajahnya keluar urat berwarna hitam Dari situ sejenak menggeliat siswa ini menyerang mereka balik seolah tidak merasa sakit Hingga akibat mencoba menerjang, dia terjatuh dari atap bangunan Beberapa jam kemudian terlihat seorang pria bernama Li Byung Chan mendatangi sebuah rumah sakit Dan dengan diam-diam memasuki ruang emergensi di mana siswa bernama Jinsu yang ternyata anaknya ini sedang dirawat Di sini dalam kondisi sekarat, Jinsu berkata dia sangat ingin menghabisi para siswa yang menghajarnya tadi Akibat emosi, mata Jinsu yang awalnya jernih berubah menjadi merah dan berusaha bangkit Bahkan mencoba menggigit tangan sang ayah yang menghentikan dia Melihat Jinsu yang semakin tidak terkendali, maka Byung Chan segera mengambil sebuah alkitab Lalu setelah meminta maaf, sang ayah terpaksa menghabisi anaknya tersebut tanpa ampun Kemudian Byung Chan menyeret tubuh Jinsu menggunakan sebuah koper Sampai di suatu tempat, akibat terlalu berat, maka Byung Chan sempat terjatuh Mendapati tangan sang anak keluar, dia mencoba memeriksa nadinya yang ternyata tidak berdenyut Sehingga membuat dia merasa lega Tapi sejurus kemudian, tiba-tiba tangan Jinsu tersebut menangkap arah tangannya Lalu terlihat pula Jinsu yang berusaha keluar dari koper itu Beberapa hari berselang di sebuah sekolah bernama Hyosan Para siswa terlihat tengah membersihkan sekolah mereka Dan beberapa di antaranya melakukan aktivitas normal seperti biasa Pada waktu yang sama di sebuah lab, seorang siswi bernama Kim Hyun Joo yang baru saja terbangun Tiba-tiba mendengar sesuatu, sehingga mencoba memeriksa Karena tidak melihat apa-apa, dia berniat pergi Namun suara tadi kembali terdengar dan berasal dari sebuah kotak Akibat rasa penasaran, maka Hyun Joo membuka kotak yang ternyata berisi seekor tikus putih ini Mendapati hewan lucu tersebut, dia mencoba memasukkan jarinya Tapi tanpa diduga, tikus itu langsung menggigit Bersama dengan itu, tikus tersebut tiba-tiba berontak seolah berusaha menyerang dia Sesaat kemudian, Byung Chan yang merupakan guru di situ datang Oleh karenanya, Hyun Joo memohon izin untuk pergi Tapi melihat bekas darah di lantai, dengan cepat Byung Chan menarik dia kembali ke dalam Di halaman sekolah, seorang siswa bernama Han Kyung Soo mengajak siswa lain bernama Lee Chung San Untuk makan di restoran mereka yang baru saja dibuka Namun Chung San menolak dengan alasan restoran tersebut belum dibuka Tapi, tiba-tiba dua orang siswi bernama Nam On Zo dan Yoon Yisak datang Mengatakan bahwa ibu Chung San mengundang mereka untuk makan di restoran Alhasil, Chung San tidak dapat mengelak lagi Singkat waktu pada malam hari, mereka pun menikmati makanan yang disajikan oleh ibu Chung San Di sini, Yisak membuka obrolan dengan membicarakan rumor mengenai Pak Lee Byung Chan Jadi menurut siswa lain, guru sains mereka tersebut berbau seperti mayat busuk On Zo menambahkan, Byung Chan tidak masuk beberapa hari setelah Jin Soo menghilang Dan ketika masuk, seorang siswi bernama Lin Ayun mencium bau mayat busuk dari tubuh sang guru Yang tingkahnya berubah tersebut On Zo juga teringat, satu minggu sebelumnya saat tengah mengajar Byung Chan tiba-tiba menulis kalimat aneh di papan tulis lalu keluar begitu saja Namun, mereka menanggapi gurunya tersebut hanya seorang jenius yang gila Selesai makan, mereka buru-buru pergi ke sebuah akademi untuk mengikuti ujian Tapi di luar, On Zo menghentikan Chung San untuk bertanya apakah dia terlihat cantik jika rambutnya diurai Sayang, setelah serius memandang, Chung San justru memintanya menyingkir Alhasil, On Zo pun menendang bokong Chung San Beralih ke sekolah, Hyun Joo yang ternyata disekap oleh Byung Chan akhirnya siuman dalam kondisi yang lemah Namun, penjaga sekolah yang berpatroli tidak melihat keberadaannya Kesokan hari, Chung San datang menjemput On Zo yang merupakan tetangganya ini Sebelum berangkat, Chung San dan On Zo bermain gunting batu kertas untuk menentukan siapa yang membawakan tas mereka ke sekolah Merasa dirinya kalah, On Zo langsung buru-buru pergi meninggalkan Chung San Namun, begitu sampai di bawah, ternyata Chung San yang terengah-engah sudah menunggu dan menyerahkan tas miliknya kepada On Zo Singkat waktu di depan sekolah, terlihat para siswa yang berlomba-lomba memasuki gerbang lantaran sudah hampir ditutup Sialnya, On Zo terlambat satu detik dari Chung San yang hanya tersenyum meninggalkan dia Di tempat lain, seorang siswa bernama Lee Su Hyuk melihat sekelompok siswa membawa dua orang siswa lain ke gedung SMA yang sedang dibangun Di sana, kelompok yang menghajar Jinsu ini membawa keduanya akibat dianggap telah menuduh mereka menghilangkan Jinsu Parahnya, mereka bahkan melucuti seragam siswa yang bernama Min Eun Ji Dimana rekan yang bernama Kim Chol Su dipaksa untuk merekam Sesaat kemudian, Su Hyuk datang meminta mereka berhenti Namun, ketika dia mengajak keduanya keluar, tiba-tiba mereka mengancam akan menyebarkan rekaman tadi ke Facebook Mendengar itu, Eun Ji memutuskan kembali sehingga terpaksa Chol Su mengikuti Sedangkan Su Hyuk akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi Sekembalinya ke sekolah, Eun Joo yang melihat Su Hyuk langsung menghentikan Dan meminta dia datang ke atap sekolah setelah makan siang tanpa memberikan penjelasan apa-apa Tiba di kelas, dengan kesal Eun Joo melemparkan tas milik Chung San Dan hanya bisa memandangi Su Hyuk yang mengobrol dengan Chung San dan yang lain Sesaat kemudian, guru mereka yang bernama Park Sun Hua datang Di sini, Sun Hua bertanya adakah di antara mereka yang mengetahui keberadaan Hyun Joo Lantas seorang siswa mengatakan bahwa kemarin dia bersama dengan Hyun Joo membersihkan lab science Namun sejak itu tidak mengetahui lagi keberadaannya Lalu berdasarkan informasi dari siswa tadi, Sun Hua menemui Byung Chan Tapi Byung Chan mengaku tidak melihat Hyun Joo Bersama dengan itu, terdengar suara benda terjatuh dari dalam lab Namun Byung Chan mengatakan bahwa itu hanya seekor hamster Sekepergian Sun Hua, Byung Chan membuat sebuah rekaman Di sini dia mengatakan bahwa seorang siswi telah digigit oleh seekor hamster lab Dan telah dibius menggunakan benzodiazepine Tapi menurutnya hal itu hanya untuk memperlambat infeksi selama beberapa jam saja Melihat Hyun Joo yang mulai berontak, Byung Chan kembali menginjeksi dia Ketika Byung Chan tengah mengajar mengenai virus Eun Ji kembali diganggu sehingga membuat siswa lain tertawa Tapi Byung Chan tetap tenang melanjutkan pembelajarannya Di sini dia menjelaskan bahwa virus dianggap sebagai mahluk hidup mandiri Karena menurutnya mahluk hidup dikatakan mandiri Tidak tergantung pada metabolismenya Melainkan laluri untuk bertahan hidup Dia bahkan menyimpulkan bahwa buku pelajarannya Mengatakan virus bukan mahluk mandiri adalah salah Bersama dengan itu, dari tempatnya disekap Hyun Joo berontak dan berhasil melepaskan diri Di ruangan lain, seorang siswi bernama He Soo Yang merasa kurang enak badan memohon izin ke toilet kepada Sun Hua Sesaat kemudian, tiba-tiba Hyun Joo yang berlumuran darah masuk ke kelas Sehingga membuat mereka semua terkejut Lalu dalam kondisi sangat lemah ini Hyun Joo mengatakan bahwa guru sains telah menyekap dia Mendengar ini, sontak membuat mereka kembali terkejut Namun melihat kondisinya Maka Sun Hua meminta Su Hyuk menggendong Hyun Joo menuju ke ruang UKS Dalam perjalanan, Hyun Joo yang mulai berubah ini mencoba menggigit leher Su Hyuk Di ruang UKS, He Soo yang ternyata juga kesana untuk berobat Langsung diabaikan akibat kedatangan mereka Saat diperiksa, suhu tubuh Hyun Joo sangat dingin Sehingga harus memanggil ambulans Dan merasa diabaikan, He Soo memutuskan pergi Lalu akibat diselimuti, Hyun Joo masih bisa berkata merasa sangat kepanasan Dan kembali memberitahu bahwa guru sains telah menyuntikkan dia dengan cairan aneh Tapi bersama dengan itu, Hyun Joo berontak dan mencoba menggigit mereka Alhasil perawat UKS terpaksa memberikan dia obat bius Di kelas, para siswa sibuk membicarakan keanehan Hyun Joo Nayoon yang merasa curiga dengan Byung Chan berasumsi Bahwa Byung Chan memang sengaja mengincar para siswa yang membuli anaknya termasuk Hyun Joo Sesaat kemudian, Yisak kembali ke kelas dan mengatakan bahwa Hyun Joo telah menggigit On Joo Dan dari tubuhnya mengeluarkan aroma mayat busuk seperti guru sains mereka Mendengar itu, Chung San memutuskan pergi ke ruang UKS Sayang dia tidak menemukan siapa-siapa karena ternyata Hyun Joo sedang dimasukkan ke dalam ambulans Di sudut lain, On Joo juga tengah dirawat oleh sang ayah yang merupakan petugas rumah sakit Dan karena terburu-buru, ayahnya meminta On Joo menghubungi jika terjadi sesuatu Kemudian, Sun Hua meminta On Joo dan Su Hyuk untuk merahasiakan hal ini dari yang lain dan meminta mereka kembali ke kelas Dalam perjalanan, Su Hyuk meminta On Joo memberitahu alasan dia mengajak ke atap setelah makan siang Oleh karena itu, terpaksa On Joo menyerahkan papa namanya yang berarti dia ingin berpacaran dengan Su Hyuk Sayang Su Hyuk mengira On Joo telah berpacaran dengan Chung San Dan baru saja On Joo menjelaskan bahwa dia dan Chung San adalah teman sejak kecil karena bertetangga Tiba-tiba Chung San dengan panik datang menanyakan kondisinya Alhasil dengan kecewa On Joo pergi Sepeninggalan On Joo, Su Hyuk bertanya mengenai hubungan mereka berdua Namun dengan bercanda Chung San mengatakan Seandainya dunia kiamat dan hanya tersisa dia, On Joo serta zombie maka dia akan lebih memilih zombie Pada waktu yang sama, Byung Chan yang kembali ke lab begitu terperanjat mendapati Hyun Joo sudah tidak ada Sesaat kemudian, Sun Hua dan seorang guru datang mengatakan Hyun Joo dibawa ke rumah sakit dan meminta dia memberikan penjelasan Lalu di ruang kepala sekolah Byung Chan berkata Hyun Joo harus dikarantina Namun sang kepala sekolah mengatakan sekolah mereka sudah cukup kacau akibat masalah sang anak Mendengarnya Byung Chan menegaskan bahwa Jin Su adalah korban dan kepala sekolah sendiri yang memaksa dia untuk menutupi masalah tersebut Alhasil sang kepala sekolah berkata seharusnya mereka memberitahukan dia terlebih dahulu sebelum memanggil ambulans dan polisi Melihat mereka berdebat, Byung Chan menggunakan kesempatan itu untuk pergi Sayang, polisi sudah datang dan langsung mengeluarkan borgol begitu melihat Byung Chan Di ruang UKS, perawat UKS yang merasa lemah teringat dia sempat tergigit ketika menyuntik Hyun Joo Saat diperhatikan, terlihat urat hitam yang bermunculan di sekitar luka gigitan tersebut Sesaat kemudian, dia mengalami kejang-kejang dan akhirnya tumbang Sementara itu, jam istirahat pun tiba di mana para siswa berkumpul di kantin untuk makan siang Di sini Yisak yang mengira Onzo terus memandangi Chung San mencoba menegur bahkan menuduh dia telah tidur dengan Chung San Oleh karenanya, terpaksa Onzo mengaku telah mengajak Su Hyuk berpacaran Mendengar itu, sontak Yisak berteriak sehingga mengejutkan sisi ruangan Selang beberapa waktu setelah makan siang, ternyata Su Hyuk menemui siswi bernama Nam Ra untuk mengajak dia menjenguk Hyun Joo sepulang sekolah Dengan alasan Nam Ra adalah seorang ketua kelas Namun ternyata Nam Ra mengatakan dia menjadi ketua kelas hanyalah karena orang tuanya yang memberikan sumbangan Jadi tidak ada kewajiban baginya untuk berlaku sebagai ketua kelas Pada waktu yang sama, siswa pembuli dan rekannya yang melihat perawat UKS berdiri sambil bergoyang-goyang mencoba merekam Namun dengan tiba-tiba sang perawat berhamburan keluar hingga membentur dinding Awalnya dia hanya merekam ketika rekannya diserang Tapi melihat sang perawat yang benar-benar menggigit maka dia pun berusaha menolong Sayang perawat yang sudah menjadi zombie ini langsung mengejar dia Sementara rekan yang tergigit ini dengan cepat berubah menjadi zombie dan menyerang siswa yang lain Sedangkan di atap sekolah, Nji yang sudah merasa malu berniat mengakhiri hidupnya Tapi Chol Su datang mencoba menghentikan dia Sayang kendati mengetahui Chol Su yang menyukai dia tetap tidak mengurangi niat Nji untuk bunuh diri Namun bersama dengan itu terlihat siswa lain yang berhamburan terjun dari jendela Di gedung sekolah mendapati Nam Ra yang masih asik membaca buku Maka dengan cepat Su Hyuk menariknya kabur dari serangan zombie Di kantin saat Chung San mengantarkan bekas makannya Yisak berniat meminta Chung San untuk menanyakan perasaan Su Hyuk kepada Onzo Tapi langsung dihentikan oleh Onzo Namun karena penasaran Chung San kembali bertanya Alhasil Onzo mengaku telah mengungkapkan perasaannya kepada Su Hyuk Dan meminta Chung San bertanya mengenai perasaan Su Hyuk Sayang sejenak terdiam Chung San menolak dengan alasan tidak dekat dengan Su Hyuk Dan jawaban ini tentu saja membuat Onzo kecewa Tapi begitu Onzo akan keluar secara mengejutkan para siswa berhamburan masuk bahkan sampai memecahkan kaca Dalam kekacauan ini mereka melihat beberapa siswa berlumuran darah yang mengejar dan menyerang siswa lainnya Parahnya lagi Onzo hanya terpaku saat siswa yang sudah menjadi zombie ini meraung di atas dia Beralih pada beberapa siswa yang tengah bermain Ketika sedang asik merekam tiba-tiba dua orang siswi berlari dengan panik akibat dikejar oleh beberapa zombie Melihat itu mereka pun bergegas kabur termasuk siswa yang kakinya tersangkut pada trafikon Sementara di ruang kepala sekolah Sang kepala sekolah memarahi para guru yang dia nilai lalai menyita semua ponsel siswa Sehingga polisi mendapatkan laporan terjadinya wabah zombie Oleh karena itu dia memerintahkan para guru untuk meminta semua siswa kembali ke kelas masing-masing Mendengar keputusan tidak masuk akal ini Maka Sun Hua keluar untuk memberikan pengumuman bahwa situasi sekolah tidak aman Baru saja dia menaiki tangga terlihat seorang guru menegur siswa yang menggunakan trafikon tadi Naas siswa yang sudah menjadi zombie ini langsung menyerang sang guru Awalnya Sun Hua mencoba menghentikan Namun melihat siswa mengerikan tersebut mencoba menyerang dia juga Maka Sun Hua bergegas kabur Pada waktu yang sama di kantin pun para zombie sudah membuat kekacauan Hingga menyebabkan api menyala di bagian dapur Sementara Chung San yang melihat satu zombie mencoba menyerang Onzo segera menyelamatkan dia Di tengah air yang keluar akibat api menyala tadi Chung San berusaha menghalau para zombie yang menyerang mereka Namun karena semakin banyak siswa terinfeksi yang membuat situasi menjadi semakin kacau Maka mereka mencoba keluar melalui jendela Sedangkan siswa pembuli bernama Yun Buinam yang tidak sempat lagi mendekati jendela Memutuskan untuk bersembunyi di dapur Sialnya di luar Chung San dan Onzo harus menghadapi kekacauan yang sama Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari halaman sekolah Ataupun kembali ke dalam gedung sekolah Bersama dengan itu sebuah truk yang sopirnya terinfeksi masuk ke halaman hingga menabrak gedung Melihatnya Chung San mengajak Onzo untuk naik ke atas truk kemudian membanjat ke gedung sekolah Namun di dalam mereka kembali harus berusaha menyelamatkan diri dari para zombie yang berdatangan Naas akibat berusaha menyelamatkan Onzo sang zombie justru menyerang Chung San Tapi dengan menggunakan apar Onzo berhasil membuat suasana berkabut sehingga mereka bisa meloloskan diri Di tempat lain Suhyuk dan Namra juga menghadapi kekacauan yang sama Hingga mereka melihat seorang petugas kebersihan yang berada di atas tangga diserang oleh beberapa zombie Kembali pada Chung San dan Onzo yang mencoba masuk ke sebuah kelas Melihat yang datang adalah Chung San maka Kyung Su yang menahan pintu segera mengizinkan mereka masuk Di sana ternyata juga ada Yisak Sesaat kemudian datang lagi seorang siswa bernama Daisu Lalu dengan berasumsi bahwa rekan-rekan mereka telah menjadi zombie Chung San mengatakan kejadian ini persis seperti tren tubusan Namun karena Daisu menganggap zombie hanya ada dalam film maka dia mengajaknya menengok ke jendela Dan secara mengejutkan muncul sebuah tangan yang ternyata Suhyuk Tetkala giliran Namra naik satu zombie menjatuhkan tangga Beruntung Suhyuk menyambut dia di saat yang tepat Melihat itu Onzo sempat cemburu Di waktu yang sama Hyun Joo sampai ke rumah sakit dalam kondisi masih tidak sadarkan diri Di sebuah ruang interogasi Byung Chan yang merupakan seorang dokter dalam bidang biologi sel ini Meminta untuk mengkarantina Hyun Joo atau semua orang akan mati Namun sang polisi tidak percaya dan tetap memaksa dia untuk menjelaskan alasannya menculik Hyun Joo Serta berasumsi Jin Soo tidak hilang melainkan dia bunuh Mendengar itu Byung Chan menjadi teringat pada suatu malam dia membuat rekaman dan mengatakan sang anak sudah mati Dia juga menjelaskan telah mengekstrak hormon testosteron tikus yang meningkat drastis akibat ketakutan Lalu menginjeksikan hormon tersebut kepada Jin Soo Awalnya dia berpikir Jin Soo akan menjadi sangat kuat jika rasa takutnya berubah menjadi amarah Sayang Jin Soo justru menginfeksi sang ibu Kembali ke rumah sakit Pada sebuah ruang MRI Hyun Joo yang dimasukkan ke dalam alat radiologi tiba-tiba bangkit dan berontak Oleh karenanya petugas mencoba menahan Tapi dengan mengerikan Hyun Joo berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Sesaat kemudian sang petugas yang berlumuran darah keluar Dan karena Hyun Joo yang kembali menyerang maka mereka semua bergegas kabur Beralih pada sebuah bus yang hampir saja menabrak Hye Soo akibat menyeberang secara tiba-tiba Di dalam bus ini terdapat seorang guru dan beberapa siswa yang akan melakukan kompetisi memanah di SMA Hyosan Begitu sampai di depan gerbang sang driver tiba-tiba menghentikan bus Lalu secara mengejutkan satu zombie menerjang kaca Melihat kekacauan di halaman sekolah ini mereka menjadi kebingungan Di dalam kelas Yisak yang berusaha mencari ponsel akhirnya menemukan sebuah ponsel milik rekan mereka Ketika Chung San mencoba menggunakan pengenal wajah dari pemilik ponsel yang sudah menjadi zombie untuk membuka ponsel tersebut Onzo mengatakan kata Sandi tidak diperlukan untuk melakukan panggilan darurat Mendengar itu Chung San langsung menghubungi nomor darurat polisi dan melaporkan terjadinya wabah zombie di sekolah mereka Sayang polisi justru menganggap Chung San membuat laporan palsu Namun selang beberapa saat rekan di sebelahnya juga mendapatkan laporan serangan zombie di rumah sakit Bersama dengan itu operator polisi lain juga mendapatkan laporan yang sama Kembali ke kelas karena mendengar suara teriakan seorang siswi maka para zombie yang mengepung mereka berhamburan pergi Lantas merasa ragu dengan keberhasilan laporan Chung San tadi maka Onzo meminta ponsel untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran dan melaporkan bahwa di sekolah mereka telah terjadi kebakaran besar Mendengar laporan tersebut petugas pemadam kebakaran bergegas mempersiapkan diri dan berangkat Di dalam kelas lantaran merasa semakin frustasi maka Nayon mendatangi Namra dan memintanya menjalankan tugas sebagai ketua kelas Mendengarnya Namra berkata mereka sangat lucu karena baru mengakui dia sebagai ketua kelas setelah kejadian seperti ini Alhasil anak-anak muda yang bingung dan ketakutan ini menjadi berdebat saling menyalahkan satu dengan yang lain Bersamaan dengan itu secara mengejutkan seorang guru masuk Melihat mereka sang guru juga sempat terkejut Tapi setelah memastikan mereka tidak terinfeksi maka dia menjadi tenang dan segera memerintahkan untuk memberi kade pintu Sayang ketika tengah sibuk Yisak melihat luka gigitan di tangan sang guru Tapi guru ini tidak mengakui bahwa itu adalah luka gigitan Oleh karenanya Yisak memberanikan diri untuk mengusir guru mereka keluar Melihat kelancangan Yisak sontak sang guru menjadi emosi Namun bersamaan dengan itu pula hidungnya mengeluarkan darah sehingga Onzo yang ketakutan langsung memukul Ketika akan mendatangi Onzo tiba-tiba dia tumbang dan kejang-kejang lalu berubah menjadi zombie Dan berhasil menyerang siswi bernama Minji kendati bisa dibanting oleh Daisu Kemudian Chung San segera mengambil kursi dan menjorokan zombie tersebut ke dinding Sesaat berselang Minji yang terinfeksi akhirnya berubah menjadi zombie tapi serangannya masih bisa ditahan oleh Daisu Oleh karena itu Suhyuk pun mengajak mereka meninggalkan kelas tersebut dan mengurung kedua zombie tadi di dalam Sayang di ujung lorong para zombie bermunculan sehingga dengan berani Suhyuk bertarung menghadapi zombie-zombie tersebut Cukup lama membiarkan Suhyuk bertarung sendiri akhirnya rekan lain ikut membantu Melihat rekan-rekannya kesulitan maka Daisu mencabut sebuah pintu dan berhamburan membarikada zombie-zombie tersebut Lalu mendorong para zombie hingga jatuh ke tangga kemudian mereka bergegas naik ke lantai atas Dikarenakan para zombie yang masih berdatangan maka Suhyuk memutuskan menahan mereka sementara rekan yang lain naik menuju lab sains Malang di lantai ini pun mereka masih harus menghadapi serangan zombie Parahnya mereka justru terkepung sialnya lagi pintu lab sains juga digembok Tapi Onzo melihat kotak penyimpanan selang pemadam sehingga meminta mendorong zombie agar dia bisa mengambil selang tersebut Kemudian dengan menggunakan kepala selang Onzo mencoba merusak gembok sementara rekan yang lain menahan para zombie Dan setelah berhasil membuka gembok tersebut mereka melakukan dorongan terakhir lalu bergegas masuk ke dalam ruangan Sayang ponsel yang dikantongi oleh Onzo terjatuh di luar Baru saja merasa lega tiba-tiba satu zombie berhasil menarik rambut Daesu Melihatnya siswa bernama Oh Joon Yong langsung menyerang sang zombie tapi justru menyebabkan kaca pecah Alhasil Chung San mengajak mereka untuk membari kade jendela dan pintu Sesaat kemudian Onzo menyadari Suhyuk tidak ada di antara mereka Tapi Chung San hanya mengatakan Suhyuk tadi ada di belakangnya Pada momen ini yang terlihat khawatir tidak hanya Onzo tetapi juga Namra Pada waktu yang sama di atap gedung melihat kejadian di bawah Chol Su berasumsi hanya mereka berdua yang tersisa Namun NG justru merasa mereka kembali terasing dari dunia Beralih ke dapur mendengarkannya yang bersuara maka dengan cepat Gwina memaksa dia diam Dan lantaran tidak bisa diam sedangkan ada zombie di dekat mereka maka dengan tega Gwina menendang dia keluar Sehingga tanpa ampun para zombie menyerang rekannya tersebut Di sebuah toilet seorang siswi bernama Halim mengatakan kepada rekannya yang bernama Yu Jun Sung bahwa dia merasa pusing Mendengar itu seorang rekan mereka lagi yang bernama Park Mi Jin memaksa Jun Sung keluar Lalu memeriksa Halim Mendapati luka gigitan di bahu Halim maka dia segera menutup pintu dan mengatakan Halim akan berubah menjadi zombie Benar saja dari hidung Halim darah pun mengalir Lantas Mi Jin meminta Jun Sung untuk menahan pintu Dari dalam Halim mencoba memanjat tapi langsung dijatuhkan oleh Mi Jin hingga terbentur Bersamaan dengan itu Halim mulai mengalami perubahan Mendengarnya Mi Jin segera mempersiapkan senjata lalu meminta Jun Sung untuk membuka pintu Begitu pintu dibuka Halim yang sudah berubah menjadi zombie ini pun menyerang tapi dengan cepat dihentikan oleh Mi Jin Parahnya sang zombie juga ternyata lebih kuat dari mereka berdua Tapi tanpa diduga sebuah panah menancap pada zombie tersebut Kemudian seorang gadis bernama Jang Hari dan seorang rekannya masuk menodong mereka Karena khawatir mereka akan berubah menjadi zombie Sesaat kemudian pengarah suara berbunyi Ternyata dari ruang siaran Sun Hua meminta semua siswa untuk bersembunyi sampai bantuan tiba Atau keluar dari sekolah jika memungkinkan Karena dia sendiri juga belum tahu apa yang tengah terjadi Tapi dia berjanji mereka akan bertemu lagi Mendengar itu mereka pun menjadi terharu Di tempat lain ayah Onzo bernama Nam Soju yang ternyata kapten dari petugas damkar ini sampai di lokasi suatu panggilan darurat Di sini mereka sempat mendengar teriakan seseorang Sesaat kemudian seekor gagak tiba-tiba hinggap di atap bangunan sehingga Soju sempat memiliki firasat kurang baik Namun karena tidak melihat siapa-siapa mereka memutuskan segera masuk ke gedung Dan sepeninggalan mereka terlihat seorang wanita terinfeksi mendatangi mobil Di dalam kelas melihat Onzo bersedih lantaran mengira Soohyuk sudah menjadi zombie Maka Yisak mencoba untuk menenangkan dia dan meyakinkan bahwa Soohyuk pasti baik-baik saja Namun di sisi lain menurut Yisak sikap Chung San tiba-tiba mudah tersinggung setelah mengetahui pernyataan cinta Onzo kepada Soohyuk Sehingga berasumsi Chung San juga menyukai Onzo Sayang Onzo tidak menyadari hal tersebut Bersama dengan itu Onzo merasakan tangan Yisak yang sangat dingin persis seperti tangan Hyun Joo sebelumnya Dan tidak berselang lama dari hidung Yisak pun keluar darah Melihat ini sontak Yisak teringat satu zombie yang menggigit dia ketika mereka dikepung tadi Tapi Yisak berusaha mengatakan dia tidak tergigit Dan setelah melihat dirinya sendiri dicermin Yisak pun menyadari dia sudah terinfeksi Terlebih dengan pandangan yang berubah menjadi merah Mengetahui sang sahabat yang akan segera berubah Onzo berusaha menenangkan dia Namun Chung San segera menarik Onzo menjauh dari Yisak Benar saja bersama dengan itu Yisak tumbang lalu berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Alhasil karena Chung San berusaha melindungi Onzo akhirnya sang zombie terjungkal keluar jendela Namun Onzo yang tidak rela dengan kepergian Yisak tetap menahan dia Melihat itu terpaksa Chung San berusaha agar genggaman sang zombie terlepas Meskipun tindakan ini menambah kesedihan Onzo Di ruangan lain ternyata dugaan Yisak benar karena Su Hyuk masih selamat Hanya saja sedang mencari cara keluar dari ruangan penuh zombie tersebut Ketika melihat sebuah jendela Su Hyuk berniat untuk menyelinap kesana Kembali pada Chung San sejenak berpikir maka dia mengajak mereka keluar dari ruangan itu melalui jendela dengan menggunakan selang pemadam tadi Untuk itu dia mencoba mengambil selang tersebut Sial satu zombie yang melintas menyebabkan selang semakin menjauh Oleh karenanya dia mengambil tangan dari sebuah patung lab Sayang ketika hampir menjangkau satu zombie yang melintas kembali membuat selang menjauh Tapi setelah berusaha cukup keras akhirnya Chung San berhasil mengambil selang yang dimaksud Lalu dia meminta mereka membantu membuat simpul untuk meletakkan kaki saat turun Sayang selang ini hanya mampu mencapai dua lantai di bawah mereka Awalnya Chung San berniat turun terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di bawah Namun setelah menatap ke arah Onzo yang terlihat tidak bergeming maka dia meminta Kyung Sun turun terlebih dahulu Karena dia khawatir Onzo tidak mau ikut turun Alhasil dalam keadaan gemetar Kyung Su mencoba turun Sementara dari lantai di ujung selang Sung Hua yang melihat Kyung Su bergelantungan segera membukakan jendela Mendapati sang guru yang masih hidup Kyung Su segera memberitahu yang lain Dari situ satu persatu mereka turun Dan sebelum turun Namra sempat meninggalkan pesan kepada Su Hyuk yang memberitahu bahwa mereka berada di ruang siaran Setelah semua turun rupanya dugaan Chung San benar karena Onzo memang menolak turun akibat telah kehilangan Yisak dan Su Hyuk Tapi Chung San berkata masih ada orang lain yang mencintai dia jadi harus tetap hidup demi mereka Alhasil Onzo bersedia turun Pada waktu yang sama cukup lama menunggu zombie yang berdiri di dekatnya menjauh Su Hyuk mencoba keluar Sayang dia terbentur meja sehingga menyebabkan sebuah pensil terjatuh Dan akibat suara pensil ini para zombie mulai berhamburan ke arahnya Beruntung Su Hyuk masih berhasil keluar Sedangkan akibat Onzo yang terlalu lambat para zombie pun berhasil mendobrak pintu Dan menerjang Chung San yang tidak dapat lagi menghindar Melihat zombie-zombie berjatuhan sementara Chung San tidak juga turun Maka Onzo dan rekan yang lain hanya bisa terdiam Beralih pada ruang introgasi Cukup lama diintrogasi akhirnya Byung Chan mengakui bahwa dialah yang telah membuat virus dan menyebabkan kekacauan terjadi Byung Chan mengatakan juga bahwa tidak ada orang tua yang tega menghabisi anaknya sendiri Sayang ketika detektif polisi bernama Jai Ikini bertanya jenis virus yang dia buat Tiba-tiba rekannya memberitahu bahwa atasan mereka memerintahkan mereka berkumpul karena ada situasi darurat Beralih lagi pada Hesu yang berada pada sebuah toilet Selang beberapa saat terdengarlah suara tangisan bayi dari toilet tersebut Lalu terlihat Hesu mengangkat bayi yang baru saja dia lahirkan Begitu keluar Hesu sempat memandangi kereta bayi namun dia sendiri tidak menggendong bayinya Pada waktu yang sama manakala Su Hyuk berusaha mencari cara agar bisa masuk ke dalam kelas Dia melihat Chung San bergelantungan dengan satu zombie yang bertahan pada kakinya Sesaat kemudian Chung San berteriak memberitahu bahwa di atas Su Hyuk ada satu zombie yang berniat menyerang dia Alhasil tepat saat sang zombie menerjang Su Hyuk terpaksa meloncat ke selang pemadam tempat Chung San bertahan Lalu dia segera menjatuhkan sang zombie Melihat keduanya masih selamat tentu saja membuat rekan-rekan mereka senang termasuk Onzo dan Namra Begitu turun Onzo langsung menyambut tangan Su Hyuk sehingga sempat membuat Namra sedikit cemburu Belum lagi keduanya masuk Nayun langsung meminta mereka menutup jendela Mendengar ini sontak Kyungsu menjadi marah karena sikap Nayun tersebut seolah tidak mempedulikan nyawa kedua rekan mereka Sayang alih-alih diam Nayun justru mengetahi Kyungsu sebagai penbansos sehingga membuat Kyungsu semakin marah Melihat keributan ini Sun Hua mencoba menghentikan mereka dan bertanya apa maksud dari kata penbansos Karena tidak ada yang menyahut akhirnya Su Hyuk memberitahu penbansos adalah singkatan dari penerima bantuan sosial Mendengar itu Sun Hua mengatakan Nayun lah yang salah Tapi Kyungsu juga salah karena memukul orang hanya akibat kalimat tersebut Lalu meminta mereka melupakan permasalahan itu di tengah masalah besar yang belum mereka mengerti ini Mendengarnya Su Hyuk berkata yang sedang mereka hadapi adalah wabah zombie Chung San menambahkan mereka juga telah melapor kepada polisi dan regu penyelamat namun tidak ada yang datang Lantas Onzo mengatakan tangan yisak sama dinginnya dengan tangan Hyunju jadi berasumsi semua berasal dari Hyunju Sementara sekarang Hyunju berada di rumah sakit sehingga ada kemungkinan wabah zombie telah menyebar keluar Dan menyebabkan tidak ada yang datang menolong mereka Sesaat kemudian Jung Yong yang melihat sebuah komputer memiliki ide untuk mencari informasi di internet Di sudut lain Namra bertanya kepada Su Hyuk mengenai pesan yang dia tinggalkan di ruang sains Sayang Su Hyuk berkata dia tadi berada di ruang seni Di tempat lain secara tiba-tiba sebuah mobil polisi hilang kendali hingga mencium mobil lain Dan hampir saja mengenai Hesu yang berada di pinggir jalan Lalu dari dalam mobil keluar dua orang polisi yang terluka Dan saat pintu belakang dibuka dengan mengejutkan seorang wanita langsung menyerang pria yang berniat menyelamatkan dia Bersamaan dengan itu polisi yang terluka tadi mulai kejang-kejang Kemudian wanita tersebut kembali mengejar pria yang sedang merekam Melihat kekacauan ini Hesu memutuskan kembali mengambil dan membawa pergi bayinya menembus kekacauan tersebut Sementara di sekolah dari Facebook milik Jun Yong mereka melihat rekaman kecelakaan tadi Namun tiba-tiba kepala selang yang masih tergantung membecahkan kaca sehingga membuat mereka terkejut Dan ketika Chung San memberanikan diri memeriksa mereka kembali dibuat histeris dengan kemunculan satu zombie yang bergelantungan di selang Menyadari sang zombie yang berusaha masuk dengan cepat Chung San dan Kyung Su mencoba mendorong agar zombie tersebut terjatuh Alih-alih menolong rekan yang lain hanya menonton hingga hampir saja tangan Kyung Su tergigit Namun melihat Chung San yang ragu untuk menyerang maka Su Hyuk memutuskan menyerang sang zombie hingga tongkatnya sempat menghantam wajah Kyung Su Parahnya ternyata zombie tersebut masih bertahan dan terus berusaha masuk Melihat itu tanpa bisa berpikir lagi Kyung Su langsung menghajar zombie tersebut menggunakan CPU Tapi selang beberapa saat Nayun melihat Kyung Su mengalami mimisan Pada waktu yang sama di balai kota Hyosan, Soju dan rekan-rekannya sedang memeriksa seorang pejabat yang bertingkah aneh Melihat orang ini terus berusaha menggigit dan khawatir dia menggigit lidahnya sendiri Maka Soju memerintahkan anggotanya untuk menyumpal mulut orang tersebut Sial ketika mencoba memasang kain jari anggotanya sempat tergigit Kendati akhirnya mereka berhasil menyumpal mulut orang tersebut Bersama dengan itu markas menghubungi dan meminta mereka kembali ke markas sementara yang berada di luar kota Karena kota Hyosan dalam status siaga level 3 Di sekolah melihat darah tersebut Kyung Su mencoba menjelaskan bahwa dia hanya terkena tongkat yang digunakan oleh Su Hyuk tadi Sayang Nayun bersikeras menuduh dia terinfeksi mengingat gejalanya sama seperti yang dialami oleh Yisa Ditambah lagi dengan luka yang ada di tangan Kyung Su Dan kendati Kyung Su menjelaskan dia tergores saat mengambil CPU Nayung tetap pada pendiriannya karena sempat melihat sang zombie yang menarik tangan Kyung Su Menyadari Kyung Su yang terpojok maka Chung San memeriksa luka yang memang akibat goresan tersebut Namun karena Nayun tetap menuduh luka itu adalah luka goresan akibat serangan zombie Akhirnya Sun Hua menghentikan dan mengambil jalan tengah dengan meminta Kyung Su mengurung diri di ruang rekaman selama 10 menit Merasa kecewa dicurigai Kyung Su pun menantang untuk mengurung diri selama 1 jam Lantas agar Kyung Su merasa adil maka Sun Hua memerintahkan Nayun untuk meminta maaf jika tidak terjadi apa-apa terhadap Kyung Su Begitu Kyung Su masuk ke ruang rekaman Nayun tiba-tiba melihat tongkat yang digunakan oleh Su Hyuk tadi sehingga terbesit suatu ide di benaknya Pada waktu yang sama di dapur, Gwin Nam memerintahkan rekannya untuk mengambilkan pisau Lantaran sang rekan menolak maka Gwin Nam mendorong dia keluar Akibat kegaduhan yang mereka buat, para zombie yang ada di dalam pun mendengar dan langsung menyerang sehingga Gwin Nam berusaha menyelamatkan diri Merasa terpojok akhirnya Gwin Nam mengambil sebuah pisau untuk menyerang sang zombie Melihat zombie itu tumbang, maka dengan berani Gwin Nam menghadapi zombie yang tersisa di dalam Beralih pada Ibu Chung San, di dalam restorannya sebuah berita menyiarkan bahwa serangkaian insiden telah terjadi akibat sebuah virus menular yang membuat orang terinfeksi menjadi agresif Oleh karenanya, Dewan Keamanan Nasional memutuskan untuk mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk kota Hyosan Mendengarnya, Ibu Chung San segera menghubungi sekolah yang sudah dipenuhi zombie tersebut Bersama dengan itu, telepon lain bahkan ponsel milik satu zombie berdering di mana berarti orang tua para murid juga berusaha mengetahui kabar anak-anak mereka Dan melihat serangan yang disiarkan, maka Ibu Chung San bergegas menuju ke sana walaupun sempat terjungkal akibat buru-buru Di balai kota, atasan Soju menghubungi dan memerintahkan mereka untuk menghindari kontak fisik apalagi tergigit oleh orang terinfeksi Mendengar itu, sontak Soju menoleh ke arah anggotanya yang tergigit tadi di mana bersama dengan itu dia terlihat mimisan dan mengalami kejang-kejang Lalu bangkit menyerang rekannya Oleh karena hal ini, Soju segera meringkusan zombie Beralih ke persimpangan Hyosan Terlihat banyak polisi yang mulai membentuk formasi akibat adanya laporan serangan yang dilakukan oleh 200 orang terinfeksi Benar saja, tidak berselang lama, berhamburan lah infected agresif yang dimaksud sehingga benturan tidak dapat dihindari Sementara ibu Chung San yang berniat melintas terpaksa harus bersedia dialihkan dan mengambil jalur tikus untuk menuju ke sekolah Sial secara mengejutkan Hesu muncul sehingga ibu Chung San yang berusaha menghindar terjungkal untuk kedua kalinya Melihat Hesu yang berseragam sama, maka ibu Chung San mencoba bertanya Sayang Hesu langsung berlalu Bersama dengan itu, para zombie berdatangan sehingga dengan sekuat tenaga ibu Chung San berusaha menyelamatkan diri Di tempat lain, Chung San memberitahu Sun Hua bahwa Kyung Su sudah berada di ruang rekaman selama 30 menit Mendengarnya, Sun Hua memutuskan masuk untuk mengajak Kyung Su keluar Namun setelah kembali, Sun Hua mengatakan Kyung Su baru mau keluar setelah satu jam Alhasil, Chung San berniat membujuk dia Tapi seorang siswi bernama Kim Ji Min berkata Nayun lah yang seharusnya masuk membujuk karena telah merendahkan Kyung Su Awalnya Nayun menolak namun setelah Sun Hua membujuk akhirnya dia bersedia masuk Lantas di dalam setelah memasukkan tangan ke saku Nayun menarik tangan Kyung Su serta bertanya keadaan lukanya Dari luar, yang lain tersenyum mengira mereka sudah berbaikan tapi Nam Ra yang melihat Nayun mengeluarkan sapu tangan merasa sedikit curiga Di dalam, sembari mengusapkan sapu tangan ke tangan Kyung Su, Nayun justru kembali menghina dan berharap dia tidak akan pernah keluar dari ruangan ini lagi Begitu Nayun keluar, rekan-rekan mereka langsung bertepuk tangan mengira mereka sudah berbaikan Namun tiba-tiba Kyung Su keluar dan berniat menyerang Nayun Beberapa jam berlalu Nayun tidak juga mau mengaku bersalah Dan benar saja ternyata Kyung Su kembali mengalami mimisan Bersama dengan itu urat di tangannya pun bermunculan diikuti dengan pandangan yang berubah menjadi merah Chung San yang merasa yakin sahabatnya ini tidak tergigit mencoba berkata dia tidak terinfeksi Tapi Kyung Su meminta dia menjauh Sesaat kemudian gejala pun mulai terlihat Oleh karenanya Nayun segera melepaskan penghalang pintu dan memerintahkan Kyung Su untuk keluar Kendati Sun Hua meminta Kyung Su kembali ke ruang rekaman Alhasil dalam keadaan sedih Kyung Su yang tidak ingin rekan-rekannya kecewa dengan tersiok-siok mencoba keluar Tapi di depan pintu tiba-tiba dia berhalusinasi rekan-rekannya berubah menjadi zombie Sejurus kemudian Kyung Su kejang-kejang dan berubah menjadi zombie Lalu mencoba menyerang tapi dengan cepat dihalangi oleh Daisu Tidak lama kemudian Kyung Su mendengar Chung San yang menyiulkan lagu favorit mereka Awalnya dia sempat terdiam namun karena infeksi yang sudah menguasai Maka sang zombie berhamburan menerjang Chung San yang langsung menghindar Dari atas Chung San hanya bisa memandangi dengan sedih sahabatnya berlalu bersama zombie lain Di tempat lain lagi terlihat Hesu yang berlari menggendong bayinya menghindari para zombie yang ada di jalanan Akibat lengannya yang sudah terluka maka Hesu memutuskan masuk ke sebuah restoran Setelah meletakkan sang bayi Hesu mulai mengalami gejala Oleh karena itu dengan kesadaran yang tersisa dia mengikat tangannya sendiri di pintu Selang beberapa saat Hesu pun berubah menjadi zombie mencoba menyerang sang oro Pada waktu yang sama seorang anggota Dewan bernama Park bertanya Kenapa helikopter tidak kunjung datang menjemput mereka mengingat dia adalah seorang pejabat negara Namun Soju menjelaskan bahwa sesuai aturan penyelamatan yang tua dan sakit kritis Lebih diprioritaskan daripada orang berstatus Jadi meminta mereka untuk menunggu Dari situ Soju mencoba menghubungi wali kelasan anak Lantaran tidak ada jawaban maka dia mencoba menghubungi rekan yang bertugas di sekolah tersebut Sayang juga tidak ada jawaban Di sekolah Nayun yang merasa benar kembali menyombongkan diri dan menganggap dirinya telah menyelamatkan mereka semua Mendengar bualan tersebut dengan dingin namra menghampiri Nayun dan berkata Nayun adalah pelakunya Kalimat ini bahkan dia ucapkan berulang-ulang tanpa menyebutkan nama Kyungsoo Alhasil Nayun yang terpancing mengatakan dia tidak membuat Kyungsoo berubah Mendengar itu mereka mulai merasa curiga kepada Nayun Lalu namra menjelaskan bahwa dia melihat Nayun mengoleskan sapu tangannya pada tongkat yang berlumuran darah zombie Dimana kemudian Nayun gunakan untuk mengusapkan luka Kyungsoo Jadi namra menegaskan bahwa Nayun adalah pembunuh Kyungsoo Tapi karena Nayun yang mengaku darah di sapu tangan tersebut adalah darah Kyungsoo Maka namra meminta dia untuk mengusapkan sapu tangan tersebut ke lukanya sendiri Karena menganggap Kyungsoo baik-baik saja sebelum sapu tangan tersebut diusapkan Dimana artinya darah itu tidak terinfeksi Merasa terpojok akhirnya Nayun mengambil sapu tangan itu tapi segera direbut oleh Sun Hua Alhasil dengan kecewa Nayun berkata penerima bantuan sosial sialan tersebut pernah mendorong dia Sehingga membuat orang kaya seperti dia merasa terhina Dan untuk itulah dia melakukannya Tapi dia bersikeras tidak menghabisi Kyungsoo karena menurutnya Kyungsoo tidak mati dan hanya berubah menjadi zombie Melihat sikap Nayun ini sontak Jungsan menjadi marah Dan dengan menahan emosi Jungsan mengatakan Nayun adalah seorang pembunuh Lantas dengan kecewa Nayun kembali berkata dia tidak membutuhkan orang-orang sialan seperti mereka Kemudian dengan lesu memutuskan keluar Melihat itu Sun Hua meminta mereka semua berjanji untuk tidak lagi membiarkan siapapun mati Karena perjuangan bertahan hidup akan menjadi tidak berarti Dan setelah tersenyum kepada murid-muridnya dengan cepat Sun Hua keluar Sementara di luar para zombie yang menyadari kehadiran Nayun mulai kembali aktif Dalam keadaan putus asa ini Nayun hanya pasrah begitu para zombie berhamburan ke arahnya Tapi tanpa diduga Sun Hua datang menarik dia pergi Di ruang siaran dalam kondisi semakin frustasi tiba-tiba terlihat lampu sebuah helikopter yang menyinari mereka Beralih pada seorang pria yang merupakan seorang vlogger dengan sebutan jeruk kupas Dan sedang berada di perbatasan kota Hyosan Jadi tujuan jeruk kupas ke sini adalah untuk membuktikan kebenaran mengenai rumor tentang terjadinya zombie di kota tersebut Namun lantaran akses untuk memasuki kota Hyosan sudah ditutup Sementara dia terjebak di tengah tumpukan mobil warga yang juga mencoba masuk Maka si jeruk kupas ini memutuskan menyusup melalui jalur pegunungan Di sini jeruk kupas menunjukkan beberapa peralatan survival termasuk suplai makanan dan obat-obatan yang telah dia siapkan Sayang setelah masuk apa yang dia hadapi tidak semudah yang dia pikirkan Karena ternyata dia harus berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie yang sangat barbar Sialnya lagi ada satu zombie yang mengetahui tempat dia bersembunyi Beralih pada ibu Chung San yang masih selamat dan berhasil mencapai pagar sekolah Manakala tengah mencari cara untuk masuk melewati para zombie yang berkumpul di dalam gerbang Tiba-tiba sebuah helikopter melintas sehingga zombie-zombie tersebut berhamburan mengikuti arah helikopter pergi Sekepergian mereka ibu Chung San pun memutuskan masuk meninggalkan para zombie yang ada di luar gerbang Sampai di pinggir lapangan dia melihat Kyung Su sehingga mencoba mendekati Malang Kyung Su yang sudah menjadi zombie ini langsung menyerang dia Di mana bersamaan dengan itu zombie lain juga berdatangan Tapi sesaat kemudian sebuah helikopter melintas sehingga kembali mengalihkan perhatian para zombie Sedangkan dari ruang siaran tanpa mengetahui apa yang telah terjadi pada ibunya Chung San mencoba meyakinkan Onzo bahwa sang ayah yang merupakan seorang petugas damkar Pasti baik-baik saja Begitupun dengan ibu dan ayahnya yang seharusnya sekarang berada di restoran Di sini Chung San bahkan memberanikan diri untuk mengajak Onzo makan bersama setelah semua berakhir Beberapa waktu berselang Chung San berkata kepada rekan yang lain Bahwa dia tidak mendengar teriakan setelah Nayun dan Sun Hua keluar Mendengarnya Dai Su berasumsi bahwa mereka berdua masih hidup karena tidak mungkin mereka hanya diam saja jika para zombie menyerang Namun Jimin mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan orang yang telah mencelakai Kyung Su tersebut Dan menurutnya Sun Hua keluar mengejar Nayun tadi bukanlah permintaan mereka Setelah semua terdiam tiba-tiba Su Hyuk bertanya apakah tidak ada di antara mereka yang ingin ke toilet Alhasil mereka pun mengakui sangat ingin buang air Pada waktu yang sama di atap sekolah Merasa tidak ada bantuan yang datang NG mulai beranggapan bahwa mereka tidak dipedulikan Sehingga berharap sekolah ini habis terbakar agar tidak ada lagi yang tersisa Namun Cheol Su yang teringat video rekaman NG telah diunggah oleh Gwin Nam berkata Bantuan pasti akan datang Dan kalau tidak ada maka dia juga berharap kebakaran terjadi Di ruang siaran Daiso yang rupanya sangat ingin buang air besar Memiliki ide brilian untuk melakukan hal tersebut di jendela Sekaligus mencontohkan caranya Melihat itu tentu saja tidak satu pun dari mereka yang setuju Namun Onzo berkata sang ayah pernah mengajarkan dia untuk membuat toilet darurat Jika berada dalam situasi terisolasi Di balai kota Soju memberitahu bahwa helikopter penjemput akan dikirimkan Namun mereka harus berada di atap pada pukul 11 esok hari Mendengar itu seorang pejabat keberatan untuk bermalam di situ Tapi Soju mengabaikan dia dan mengajak mereka untuk membuat toilet darurat Sedangkan di ruang penyiaran Onzo dan rekan-rekannya juga membuat toilet darurat yang dia maksud Singkat waktu setelah toilet tersebut selesai Sohyuk langsung melakukan peluncuran pertama Beberapa waktu berselang Namra yang tidak melihat ada lampu pertokoan Ataupun apartemen menyala berasumsi semua warga telah mati atau pergi dari kota Namra menambahkan juga seharusnya sang ibu telah mengelubrak abrik sekolah mereka untuk mencari dia Tapi kenyataannya nihil Jadi kemungkinan tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka Mendengar ini Jimin mengatakan mereka harus membuat rencana untuk bisa keluar dari sekolah Tapi Onzo berkata mereka harus menunggu selama yang mereka bisa Pada waktu yang sama di balai kota Soju memohon izin kepada ibu Park untuk pergi menjemput sang anak yang tidak bisa dia hubungi di sekolah Kendati dengan sangsi harus mengundurkan diri dari pekerjaannya Mendengar itu sembari menunjuk beberapa anak buahnya dari pantulan kaca Yang kebetulan mengarah ke rumah mereka masing-masing Ibu Park menjelaskan mereka bisa saja pergi untuk menjemput keluarga mereka Tapi tidak dia izinkan karena kondisi di luar sangat berbahaya Sayang tekat Soju sudah bulat meskipun harus mati Alhasil ibu Park berkata profesi dia yang seorang politikus memang berbeda dengan petugas Damkar Namun kesamaan diantara tugas mereka adalah harus mementingkan keselamatan orang banyak Dibandingkan keselamatan orang yang paling berharga bagi mereka Kembali ke sekolah Gui Nam yang berhasil keluar dari dapur terlihat mengendap-endap untuk mencari cara keluar dari sekolah Ketika melihat sebuah sepeda dengan cepat dia menuju ke sana Kendati harus menembus beberapa zombie yang menyerang Sial rantai sepeda tersebut lepas sehingga niat Gui Nam untuk keluar tadi harus berakhir di ruang kepala sekolah Dimana dia juga masih harus bertarung sengit dengan beberapa zombie yang terburung di sana Beralih ke toilet merasa sudah terlalu lama bersembunyi akhirnya Mijin mengajak rekan-rekannya keluar Namun Jung Sung berkata hari sudah malam sehingga akan membahayakan jika memaksa keluar dalam kondisi gelap Mendengar itu Mijin mencoba mengajak hari Sayang hari justru meminta Mijin diam dan berhenti menunjukkan kebodohannya Mendengar itu dengan emosi Mijin menantang hari Alhasil keributan tidak dapat dihindari Di waktu yang sama jeruk kupas yang masih juga melakukan live streaming Mengatakan kepada para penggemarnya bahwa situasi kota Hyosan begitu mencekam tanpa ada tim penyelamat yang datang Oleh karena itu dia berencana mencari tempat untuk bersembunyi hingga sampai ke sebuah taman kanak-kanak Melihat kondisi cukup sepi dia memutuskan untuk masuk ke dalam gedung Malang baru saja masuk secara mengejutkan zombie-zombie TK berhamburan keluar mengejar dia Beruntung jeruk kupas ini berhasil menyelamatkan diri ke atas sebuah wahana permainan Di ruang interogasi dengan emosi Jai Ik mengatakan kekacauan telah terjadi akibat hal yang Byung Chan lakukan Mendengar itu dengan santai Byung Chan berkata dia sudah memperingatkan untuk mengkarantina Hyunju tapi mereka tidak percaya Byung Chan juga menjelaskan sang anak telah ditindas dalam waktu yang cukup lama di sekolah sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya Sayang komite penyelesaian kekerasan di sekolah tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Gwinam dan kelompoknya setelah mereka meminta maaf Parahnya sang kepala sekolah juga menganggap mereka hanya bercanda sehingga tidak perlu dibesar-besarkan apalagi sampai melapor kepada polisi Dan sebagai solusi kepala sekolah memindahkan Jinsu ke sekolah lain Sayang kelompok Gwinam berhasil menemukan Jinsu dan kembali melakukan aksi mereka sehingga membuat Jinsu benar-benar tidak sanggup lagi Lantas merasa sebagai orang biasa yang akan sia-sia jika mencoba melaporkan hal tersebut kembali Maka Byung Chan memutuskan untuk mengubah Jinsu menjadi seorang remaja pemberani dengan menginjeksikan racikan hormon testosteron tikus yang telah dia ciptakan Karena menurutnya daripada Jinsu mati sebagai manusia lebih baik dia hidup sebagai monster Mendengar itu Jai Ik mengatakan sekarang orang-orang yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban Jadi meminta Byung Chan untuk menembus kesalahannya dengan memberitahu di mana obat dia simpan Di sini Byung Chan sempat teringat bahwa pada hari ke-39 sejak infeksi dia telah menguji beberapa obat penenang dan menemukan satu obat yang paling efektif Tapi alih-alih memberitahu dia justru berkata tidak ada obat untuk penyakit tersebut Merasa waktu terbuang sia-sia maka Jai Ik segera membawa Byung Chan karena perintah evakuasi Di luar ketika tengah mengiring para tahanan ke dalam sebuah bus seorang polisi melihat polisi anti huru hara yang berjaga tiba-tiba mengatur posisi siap Benar saja bersamaan dengan itu para zombie pun berdatangan Sedangkan di dalam Jai Ik dan Byung Chan juga mendengar suara tembakan Sesaat kemudian seorang poluan yang terluka masuk melihatnya Jai Ik mencoba menolong Namun tiba-tiba datang lagi zombie menyerang polisi lain Melihat kekacauan ini sembari tersenyum dalam benaknya Byung Chan berkata ini hanya salah satu sisi dari sifat asli manusia Jadi mungkin lebih baik menerima mereka apa adanya daripada mengobati Tapi melihat satu zombie yang akan menyerang Jai Ik dengan cepat dia menolong Kendati akhirnya dia terinfeksi Dikarenakan serangan zombie yang semakin tidak terkendali Maka Jai Ik bergegas mengajak Byung Chan pergi namun dia menolak Lalu memberitahu bahwa solusi dari masalah ini ada pada laptopnya yang berada di lab sain sekolah Bersamaan dengan itu para zombie pun berhamburan Sehingga Byung Chan berusaha menahan mereka dan memerintahkan Jai Ik segera pergi Sampai di luar dengan gesit Jai Ik menghindari para zombie yang berusaha menyerang dia Hingga hampir saja dia menghajar satu rekan yang dia kira zombie Di dalam Byung Chan yang sudah menjadi zombie terlihat lebih tenang dari zombie lainnya Bahkan masih bisa mengingat rekaman di mana dia berkata Standar menjadi manusiawi adalah menghilangkan naluri manusia Tapi manusia tidak perlu melakukan hal tersebut Kembali keluar Jai Ik berkata kepada rekannya Bahwa mereka akan pergi menuju badan nasional penanggulangan bencana Untuk memberitahu perihal laptop milik Byung Chan yang ada di lab sains SMA Hyosan Jadi meminta sang rekan untuk melanjutkan pesan tersebut jika dia tidak berhasil selamat Kesokan pagi di toilet sekolah merasa tidak ada yang datang Akhirnya Harim mengajak mereka semua pergi Tapi sebelum itu dia akan menuju lantai dua terlebih dahulu Untuk memeriksa apakah sang adik masih berada di kelasnya Di ruangan lain Namra berkata Manusia hanya bisa bertahan tiga menit tanpa oksigen Tiga hari tanpa air dan tiga minggu tanpa makanan Sehingga berasumsi besok yang merupakan hari ketiga Mereka tidak akan bisa bergerak lagi Jadi memerlukan informasi sebelum memutuskan menunggu atau pergi Mendengar itu Chung San memiliki ide pergi ke ruang guru Untuk mengambil ponsel para siswa yang dikumpulkan di sana Di atap sekolah Sontak Enjing menjadi marah Karena Chol Su baru memberitahu dia Perihal video dirinya yang akan diposting pada pukul sembilan hari itu Chol Su menjelaskan bahwa dia berencana menyerahkan uang sesuai permintaan Gui Nam Atau meminta tim penyelamat mencari ponsel tersebut untuk membatalkan postingan Namun tidak bisa melakukannya dengan kondisi terjebak zombie seperti ini Mendengar itu dengan putus asa Enjing berniat kembali terjun Tapi dihentikan oleh Chol Su dengan alasan hal tersebut tidak akan membatalkan postingan Alhasil Enjing memutuskan turun untuk mencari ponsel yang dimaksud Dan mengajak Chol Su yang merekam ikut Sayang dengan pengecutnya Chol Su menolak karena takut mati oleh serangan zombie Dia bahkan tega mengunci pintu menatap kepergian Enjing yang sebenarnya sangat berharap dia ikut Di ruang siaran akhirnya Chung San menjalankan rencananya untuk mengambil ponsel di ruang guru Melihat itu Onzo mencoba mencegah namun Chung San berkata Dia akan kembali jika kondisi tidak memungkinkan jadi tidak perlu mengkhawatirkan dia Sayang Onzo mengatakan dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Chung San Mendengar kalimat tersebut dengan sedih Chung San melanjutkan misinya Tapi ketika Su Hyuk memutuskan ikut terlihat wajah khawatir dari Onzo begitu pula dengan Namra Melihat mereka Dai Su juga berniat ikut tapi langsung dihentikan oleh Jung Yong mengingat tubuhnya yang gemuk Sementara dalam perjalanan Chung San yang merasa penasaran bertanya mengenai tanggapan Su Hyuk terhadap ungkapan cinta Onzo Tapi sembari tersenyum Su Hyuk memintanya untuk segera melanjutkan misi daripada memikirkan hal itu Pada waktu yang sama terlihat Eun Ji yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie Hingga akhirnya zombie-zombie tersebut berhasil mendapatkan dia Di tembok sekolah setelah berhasil mencapai ruang guru Chung San segera mengamati kondisi di dalam Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Sedangkan Eun Ji yang sudah digerogoti para zombie ternyata masih bertahan dan tetap berusaha mencapai ruang guru Setelah dia terinfeksi satu persatu para zombie yang mengerumuni dia membubarkan diri Bahkan satu zombie yang mendekat kembali menjauh ketika mengetahui Eun Ji sudah terinfeksi Hanya saja keanehan yang terjadi yaitu Eun Ji tidak berubah menjadi zombie Dan hal ini sama seperti yang dialami oleh Onzo Dari situ dengan dirundung rasa heran Eun Ji memutuskan pergi melewati zombie-zombie tersebut menuju ke ruang guru Sementara dari tembok melihat para zombie yang berhamburan keluar Chung San dan Su Hyuk memutuskan segera masuk Namun sesaat kemudian mereka mendengar suara benturan Dan ketika diperiksa mereka melihat Eun Ji yang tengah menghancurkan ponsel para siswa sehingga membuat mereka bingung Sampai tiba-tiba salah satu ponsel terlempar tepat di hadapan mereka Oleh karena itu secara perlahan Chung San mencoba meraih ponsel tersebut Sayang Eun Ji yang melihat dengan histeris langsung berusaha merebut ponsel itu kembali Tapi dengan cepat dihalau oleh Su Hyuk Dan akibat kegaduhan ini zombie-zombie kembali berhamburan masuk Sialnya lagi ponsel yang dia dapatkan ternyata rusak sehingga Chung San harus mencari ponsel lain Dikarenakan tidak mungkin kembali ke jendela Maka Chung San memutuskan keluar melalui lorong sehingga terpisah dengan Su Hyuk yang keluar melalui jendela Kembali ke ruang kepala sekolah Di sini sang kepala sekolah memerintahkan Gui Nam untuk mengambil mobilnya dan kembali menjemput dia Namun tentu saja Gui Nam menolak Mendengarnya kepala sekolah menjadi marah sehingga terjadi keributan diantara mereka Oleh sebab itu Gui Nam mengancam agar kepala sekolah ikut keluar untuk menjadi perisai bagi dia Sementara itu Eun Ji yang siuman kembali heran lantaran tidak merasa sakit atas luka yang dia derita Di balai kota setelah semua siap Soju mengajak mereka keluar menuju ke atap Dan sesuai rencana sebagian harus menahan para zombie sementara yang lain mempersiapkan selang alat pemadam Begitu selang siap Soju memerintahkan mereka semua pergi sedangkan dia menahan para zombie seraya melangkah mundur Sayang di atas pintu menuju ke atap digembok sehingga salah satu dari pejabat harus turun memberitahu Soju Mendengar itu Soju memerintahkan anak buahnya yang bernama Yusin untuk mengatasi masalah pintu atap tersebut Sementara dia terus berusaha menahan para zombie sembari melangkah naik Namun setelah gerombolan zombie di dalam berhasil mendobrak pintu bersama dengan itu pula air terhenti Beruntung jumlah zombie yang terlalu banyak ini menyebabkan mereka tersangkut Namun dia masih harus berhadapan langsung dengan beberapa zombie yang berhasil lolos Sementara di atas setelah berhasil membuka gembok Yusin memerintahkan para pejabat segera keluar Tidak lama kemudian Yusin melihat Soju yang sempoyongan melangkah naik Tapi setelah memastikan Soju baik-baik saja Yusin bergegas menjemput dia Lalu di atap melihat sebuah helikopter datang Soju langsung melemparkan suar Di sekolah dalam usaha meloloskan diri Chung San sempat berhasil keluar ke halaman Namun terpaksa kembali masuk ke gedung Akibat terkepung dia memutuskan masuk ke ruang kepala sekolah Dimana terlihat Gui Nam tengah membelenggusan kepala sekolah Sayang Gui Nam berdalih kepala sekolah mereka ini mencoba menghabisi dia Melihat itu Chung San langsung merekam tindakan Gui Nam dan meminta dia melepaskan kepala sekolah Lantaran Gui Nam menolak terpaksa Chung San berkata Gui Nam adalah pecundang yang sepanjang hidup hanya menjadi tukang buli Mendengar kalimat ini tanpa peduli sedang direkam Gui Nam menghabisi sang kepala sekolah untuk membuktikan bahwa dia bukan pecundang Lalu memaksa Chung San untuk menyerahkan ponsel Merasa terdesak Chung San memutuskan kabur Naas dengan emosi Gui Nam melemparkan pisaunya Beralih pada kelompok Hari Ketika yang lain sibuk menghadapi para zombie Hari mencoba memeriksa kelas sang adik yang juga ternyata sudah dipenuhi oleh zombie Setelah memastikan adiknya tidak ada diantara beberapa zombie di balik kaca Hari memutuskan pergi Di balai kota begitu mereka semua masuk ke dalam helikopter sang pilot menerbangkan mereka ke pos karantina Di dalam helikopter mereka menonton berita yang mengabarkan bahwa darurat militer telah diberlakukan untuk mengendalikan kekacauan di hiosan Sedangkan dari beberapa bangunan terlihat asap yang mengepul ke udara Sementara itu di sebuah kereta bawah tanah terlihat adanya serangan zombie yang menyebabkan para penumpang berhamburan menyelamatkan diri Tapi ternyata hanya lelucon yang dilakukan oleh beberapa anak muda untuk membuat video agar mendapatkan banyak viewers Sayang hal ini berdampak kepada warga kota tetangga yang memberi kade jalan untuk menolak kedatangan pengungsi dari kota hiosan Dan atas perbuatan ini mereka membuat video permintaan maaf tapi diakhiri dengan ejekan Akibat banyaknya berita miring serta isu yang tersebar Maka pihak pemerintah membicarakan mengenai upaya memperluas darurat militer untuk mengontrol media Namun seorang pejabat beropini bahwa mereka tidak bisa mengontrol media karena masyarakatlah yang melakukan hal itu Jadi menurutnya lebih baik berfokus untuk mencegah penyebaran dan menyelamatkan warga yang tidak terinfeksi Kembali ke sekolah Setelah berhasil keluar dari ruang guru, Suhyuk kembali ke ruang siaran Melihat ekspresi Suhyuk sedangkan cungsan tidak ada Onzo yang awalnya mengaku tidak khawatir ternyata menjadi sangat khawatir Begitu dia bertanya, Suhyuk hanya bisa mengatakan mereka terpisah di ruang guru seraya meminta maaf Mendengar itu tanpa Onzo sadari air matanya berlinang Beralih pada cungsan, rupanya pisau guinam hanya menyenggol punggungnya Di tengah kejaran guinam dan para zombie ini, cungsan akhirnya mencapai perpustakaan Sial ketika mencoba menaiki sebuah rak buku, seorang siswa yang ada disitu langsung menjatuhkan cungsan Lantaran curiga dia telah tergigit Naas, siswa tadi langsung ditarik oleh guinam hingga dimukbang oleh para zombie Sementara cungsan dengan bersusah payah akhirnya bisa kembali naik ke sebuah rak buku Sayang ada satu zombie yang berhasil memanjat Beruntung sang zombie justru mencium lampu Malang sesaat kemudian guinam yang juga berhasil menaiki rak buku terus mengejar dia Hingga tidak ada tempat untuk menghindar lagi Disini guinam kembali meminta cungsan menyerahkan ponsel Lantaran cungsan menolak, maka kejar-kejaran kembali terjadi Akibat terdesak terpaksa cungsan menyerang guinam hingga dia diramaikan oleh para zombie Tapi di tengah kawanan zombie ini guinam masih juga memiliki amarah pada cungsan Beralih pada enji yang masih sibuk menyisir semua ponsel siswa Sedangkan dari atap colsu hanya bisa menyesali mental kerupuknya Karena telah membiarkan gadis yang dia cintai berjuang seorang diri Setelah guinam terinfeksi, para zombie pun meninggalkan dia Dan kembali mengerumuni cungsan sehingga dia memutuskan kabur Akhirnya cungsan berhasil keluar dari perpustakaan tersebut Dari situ dia berniat kembali pada rekan-rekannya Tapi ternyata para zombie masih memenuhi lorong bangunan Dikarenakan ada zombie yang berusaha menyerang Terpaksa cungsan memasuki saluran pipa air Bersama dengan itu kelompok hari datang menyerang para zombie Lantaran jumlah zombie yang terlalu banyak mereka memutuskan masuk ke ruang UKS Di sini mereka sempat dikejutkan oleh sebuah bayangan dibalik tirai Tapi begitu dibuka ternyata hanya pakaian yang tergantung Ketika melihat sebuah komputer mereka mencoba untuk menggunakan komputer tersebut Di tempat lain pihak militer mengeluarkan pengumuman bahwa untuk mengatasi rumor yang beredar Mereka terpaksa mematikan semua komunikasi dari kota Hyosan Bersama dengan itu kelompok hari yang mencoba membuka internet Serta cungsan yang mencoba menggunakan panggilan darurat pun tidak dapat melakukannya Oleh karena itu cungsan mencoba memanjat lebih tinggi untuk mendapatkan jaringan Namun hasilnya tetap juga sama sehingga benar-benar membuat dia semakin frustasi Di ruang siaran mendapati Onzo yang bersedih Suyuk mencoba menghibur dia Dengan mengatakan cungsan pasti baik-baik saja karena dia sangat cepat Lantas melihat helikopter melintas Onzo tiba-tiba teringat bahwa klub science pernah membuat drone Tapi Jungyeon mengatakan drone tersebut mereka simpan di lab science Untuk itu Onzo memiliki ide keluar menuju lab science menggunakan selang pemadam yang masih tergantung Mendengarnya Namra juga berkata jika mereka memiliki drone maka selain bisa menemukan cungsan Mereka juga bisa mengetahui kondisi di luar Namun melihat Onzo yang berniat pergi sendiri maka Jungyeon memutuskan ikut Lantaran drone yang mereka buat belum sempurna jadi masih membutuhkan beberapa alat Sayang Suyuk langsung menghentikan Onzo Tapi Onzo berkata dia juga tidak mau Suyuk selalu berada di tempat berbahaya Alhasil Jungyeon dan Onzo pun memanjat Beralih pada Jae-ik dan sang rekan yang bernama Hyun-woo Pada suatu sudut jalan Jae-ik berencana untuk mengambil sebuah mobil Tapi Hyun-woo berkata sebaiknya mereka menunggu bantuan Karena sebagai pemegang informasi penting tentang bagaimana cara mengatasi wabah ini Mereka berdua harus tetap hidup Sayang tanpa mau mendengar alasan Hyun-woo Jae-ik langsung meluncur Melihat itu Hyun-woo justru berniat kabur Tapi dalam satu detik langsung berubah fikiran dan kembali mengejar Jae-ik Malang akibat mobil yang tidak bisa menyala Alhasil kuda polisi ini pontang panting berusaha meloloskan diri dari kejaran para zombie Hingga akhirnya mereka memasuki restoran di mana Hye-soo berada dan sempat membuat Hyun-woo terkejut Tapi mendapati sang zombie yang terikat Jae-ik menjadi tenang Baru saja merasa tenang Tiba-tiba Hyun-woo kembali dikejutkan oleh sesosok orok yang berada di sudut ruangan Melihat bayi tersebut Jae-ik mencoba memeriksa Beruntung sang bayi masih hidup Untuk itu dia meminta Hyun-woo mencari susu di lemari pendingin Beberapa waktu berselang Hyun-woo bertanya bagaimana caranya mereka keluar dari restoran yang dikepung zombie tersebut Lantaran mereka berdua saja sudah sangat kewalahan menghindari keagresifan zombie-zombie di luar Apalagi dengan kehadiran sang bayi Namun Jae-ik hanya tersenyum menatap bayi mungil ini Beralih pada Jun-yong dan On-zo yang mencapai lab signs Ketika tengah sibuk mencari drone yang dimaksud Tanpa disadari ada seekor tikus mendekati kaki On-zo Di ruang siaran Nam-ra bertanya kepada Su-yuk mengenai pendapatnya jika yang tersisa hanya mereka berdua saja Lantas Su-yuk berkata dia tidak akan pernah menjadi zombie karena ingin selalu mengingat Nam-ra Dan meminta Nam-ra untuk tidak pernah berpikir akan berubah menjadi zombie juga Mendengar ini tentu saja membuat Nam-ra tersipu malu Pada waktu yang sama Chung-san yang masih terjebak di saluran pipa akhirnya menemukan sebuah pintu Namun ternyata pintu tersebut tidak dapat dibuka dari dalam Bahkan akibat Chung-san memaksa maka para zombie yang ada di luar berkumpul di depan pintu Bersama dengan itu dia teringat Yisak dan On-zo yang tersenyum manis bersama sang ibu Juga Kyung-so yang merupakan sahabat terbaiknya Dari situ seperti mendapatkan kekuatan baru Chung-san berhasil mendobrak pintu Lalu dengan gesit berlari menghindari serangan para zombie yang juga sangat lincah Hingga akhirnya dia berhasil memasuki ruangan musik Sementara itu setelah berhasil mendapatkan drone Jung-yong menempelkan pesan berisi permintaan tolong dan menyebutkan dimana mereka berada Lalu mencoba menerbangkan drone tersebut untuk mencari Chung-san terlebih dahulu Tapi tiba-tiba Nam-ra berkata manusia akan jatuh dalam keputus asaan setelah mengetahui kenyataan bahwa tidak ada lagi harapan Mendengar bahasa yang terlalu tinggi tersebut On-zo mengatakan dalam situasi seperti ini mereka lebih membutuhkan harapan daripada sebuah logika Alhasil Daesu yang tidak mengerti pembicaraan kedua gadis itu meminta Jun-yong untuk segera menerbangkan drone Kemudian dari monitor mereka memperhatikan bahwa semua kelas telah dipenuhi oleh para zombie Di ruang UKS merasa kesal terlalu lama menunggu Mijin bertanya apakah mereka akan terus mencari adik Hari Oleh karenanya Hari memiliki rencana mengajak mereka ke ruang latihan memanah untuk mencoba menggunakan telpon darurat yang ada di sana Namun jika tidak bisa digunakan juga paling tidak mereka masih bisa mengambil anak panah di tempat tersebut sebagai bekal kalau ingin mencoba keluar dari sekolah Alhasil Mijin setuju dan mengajak mereka segera berangkat asalkan setelah itu mereka langsung menuju supermarket Karena berdasarkan film-film zombie yang sering dia tonton menurutnya survivor yang berada di supermarket adalah yang paling makmur Dari situ misi mereka lakukan dengan melompat melalui jendela lantaran tidak mungkin untuk melalui tangga Sedangkan Hari turun paling terakhir untuk menghalau para zombie yang ada di lorong Sayang begitu hari terjun drone pun sampai di luar jendela ruangan mereka tadi Dari ruang siaran melihat anak panah yang menempel pada salah satu zombie Wujin menjadi penasaran apakah anak panah tersebut milik sang kakak Karena sepengetahuannya Hari sedang berada dalam sebuah turnamen Baru saja mereka mengkhawatirkan keselamatan Chung San tanpa diduga drone tersebut menemukan posisi Chung San Melihat itu secara spontan Su Hyuk yang merasa bahagia langsung memeluk Onzo Tapi dalam sekejap dia melepaskan begitu menyadari Namra yang memperhatikan mereka Sayang Chung San tidak mengetahui kehadiran drone tersebut Setelah memastikan Chung San selamat Jimin memohon izin kepada Onzo agar drone itu bisa dibawa ke tempat lain Untuk mengetahui kondisi di luar dan meminta bantuan Begitu drone itu mencapai jalan raya Tiba-tiba Jimin terisak sembari menunjuk ke arah mobil sang ayah yang berada di depan gerbang Mendengarnya Jun Yong menurunkan drone tersebut mendekati mobil untuk memastikan Benar saja sontak tangis Jimin pun pecah melihat kedua orang tuanya yang sudah menjadi zombie berada di dalam mobil Oleh karenanya Jun Yong langsung membiarkan para zombie menyerang drone tersebut Lantaran tidak ingin lagi mengetahui kebenaran yang telah terjadi Dimana bersama dengan itu pesan yang dia buat terbang terbawa angin Pada momen ini berarti perkataan Namra sebelumnya mengenai keputus asaan yang akan timbul setelah mengetahui kenyataan adalah benar Di tempat lain helikopter yang ditumpangi Soju akhirnya sampai ke sebuah penjara terbengkala Yang berada di sebuah pulau di pinggir kota Hyosan Dan telah dijadikan sebagai sebuah kem karantina Melihat mereka langsung diizinkan masuk para warga yang mengantri menjadi marah Namun sang pimpinan militer yang berada di sana tidak menyambut jabat tangan Ibu Park Dan mengatakan mereka harus di karantina sampai pemeriksaan selesai Mendengar mereka yang terus memaksa Sontak pimpinan militer ini langsung membentak dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka ke ruang pemeriksaan Sayang alih-alih dibawa ke ruang pemeriksaan Mereka justru dimasukkan ke sebuah ruang tunggu berfasilitas seadanya Dengan alasan antrian pemeriksaan masih sangat panjang Merasa tidak dihargai anak buah Ibu Park langsung angkat bicara Tapi dengan tenang pimpinan militer berkata Warga lain duduk di lantai beralaskan tikar Sedangkan ini adalah fasilitas terbaik yang dapat mereka berikan untuk seorang anggota dewan Lalu Soju mengatakan putrinya masih berada di sekolah Dimana kemungkinan tidak dapat diselamatkan lagi jika ditunda Jadi memohon agar mereka mencari keberadaan anak-anak SMA yang masih selamat Namun sang pimpinan militer berkata mereka akan berusaha sebisa mungkin Lantas dari jendela mereka melihat para warga yang bergrombol dan benar-benar duduk di lantai Beralih ke perpustakaan Rupanya Gwinam yang sudah terinfeksi masih hidup Dalam kebingungan ini tiba-tiba para zombie berhamburan ke arahnya sehingga dia hanya bisa pasrah Namun anehnya zombie-zombie itu langsung meninggalkan dia Bahkan ketika mencoba memanggil pun zombie-zombie ini seolah tidak melihat dia Disini berarti Gwinam adalah orang ketiga setelah Onzo dan Eunji yang tidak dapat berubah menjadi zombie Beralih pada rekaman Byung Chan yang mengatakan bahwa virus bernama Jonas ini berkembang Begitu mendeteksi antibody sehingga menyebabkan antibody kehilangan target Namun jika virus ini berhasil menguasai pikiran manusia maka generasi baru manusia bisa terbentuk Kembali pada Gwinam Sembari menatap kaca Gwinam teringat hal yang telah dilakukan oleh Chung San Sehingga dengan amarah dia kembali mencari Chung San Di ruangan lain Chung San yang mendengar suara mencoba untuk memeriksa Dan tanpa dia sadari pintu di belakangnya terbuka secara perlahan Sementara Gwinam yang menyadari para zombie mengabaikan dia Akhirnya dengan santai melangkah menyusuri lorong Lalu meneriakan nama Chung San sehingga menyebabkan zombie-zombie tersebut aktif Di ruang musik ternyata suara yang didengar oleh Chung San berasal dari satu zombie yang terjebak oleh sebuah piano Dan yang mengintip dia adalah Nayun Beralih pada ruang siaran Cukup lama terdiam Tiba-tiba Jimin yang sudah putus asa akibat kehilangan ayah dan ibunya ini melangkah ke jendela dengan niat meloncat Melihat itu sontak mereka segera menahan dia Dari situ Onzo mencoba menghibur Jimin dengan mengatakan bahwa sang ayah pun sampai hari itu tidak kunjung datang Sehingga berfikir nasib orang tua mereka sama Terlebih dengan kematian Yisak dan Kyungsu Oleh karenanya dengan tertangis Onzo meminta Jimin tidak mengakhiri hidupnya Tapi tanpa disengaja Jimin menekan tombol mic sehingga rekan-rekannya mendengar dan masuk Sejenak berfikir Namra membuat rencana untuk memutar musik melalui pengeras suara yang bisa membuat para zombie berkumpul Sehingga mereka bisa melewati tangga yang kosong untuk menjemput Chung San dan naik ke atap gedung Karena menurut Namra dari atap tersebut mereka bisa menyalakan api agar helikopter yang terus melintas mengetahui keberadaan mereka Benar saja begitu Mike dinyalakan secara serentak para zombie menjadi aktif Tapi berbeda dengan Nji dan Gwinam yang justru terlihat sangat kesakitan mendengar suara tersebut Kemudian dari Mike ini Su Hyuk memberitahu Chung San bahwa mereka akan menghampiri sehingga meminta dia untuk tetap berada di sana Awalnya Chung San justru berniat mendatangi rekan-rekannya karena merasa kondisi di tempat dia berada tidak aman Tapi setelah mendengar Onzo memohon maka Chung San pun terdiam Kemudian musik yang ternyata sebuah rekaman suara meditasi ini Namra nyalakan Mendengar itu Gwinam memutuskan untuk pergi ke ruang siaran terlebih dahulu Setelah para zombie melintas mereka berniat keluar Namun baru saja membuka pintu ternyata masih ada satu zombie yang terlihat linglung di lorong bangunan Sehingga terpaksa Daiso kembali masuk Melihat tingkat zombie yang mereka anggap tidak dapat mendengar tersebut Su Hyuk meminta mereka keluar secara perlahan Tapi tanpa disengaja Jun Yong menjatuhkan botol minumannya Dimana sesaat kemudian sang zombie menoleh Oleh karena itu Su Hyuk memerintahkan mereka segera kabur Selang beberapa saat Gwinam sampai ke ruang siaran Setelah menemukan dena rencana Namra dia memutuskan mencari mereka Sementara Su Hyuk masih sibuk menghadapi sang zombie Tiba-tiba Gwinam datang menyelamatkan dia Di sini Gwinam berkata sedang mencari Chung San untuk dia habisi Mendengar itu tentu saja Su Hyuk melarang Tapi tanpa diduga Gwinam langsung menyerang Sayang manusia setengah zombie ini ternyata lebih kuat Tetkala Su Hyuk sudah terdesak Tiba-tiba Namra datang Naas Gwinam sempat menginfeksi dia Melihat itu dengan cepat Su Hyuk menerjang Gwinam Dan mengajak Namra segera pergi Sampai di lapangan panahan Ternyata pintu digembok Dan akibat panik Mijin yang sudah diberitahu kodenya oleh Minjai beberapa kali salah memasukkan kode Hingga tepat di saat kenting dia berhasil membuka gembok tersebut Malang Jun Sung sempat terluka akibat senjatanya sendiri Pada waktu yang sama akhirnya rekan-rekan Chung San berhasil menemukan dia Tapi sesaat kemudian Onzo menyadari kalau Su Hyuk tidak ada sehingga mereka segera mencari Dan di luar terlihat Su Hyuk dan Namra sedang dikejar oleh gerombolan zombie sehingga terpaksa mereka kembali masuk ke ruang musik Sejurus kemudian Hyo Ryung menyadari Namra telah tergigir Di kem karantina Soju meminta tolong kepada Ibu Park untuk menggunakan status anggota dewannya Karena dia harus keluar dari sana untuk menyelamatkan sang anak Bersama dengan itu beberapa militer datang mengantarkan makanan Di sini Soju mencoba membuka pembicaraan dengan berkata Adia dan Yusin pernah bertugas di unit misi khusus Setelah mendapat respon baik Soju menyampaikan maksudnya Sayang sang petugas berkata di tempat ini koneksi tidak berlaku Alhasil tanpa diduga Soju melumpuhkan ketika petugas tersebut Lalu meminta tolong agar Ibu Park membantu meringankan hukuman orang-orang yang ada di ruangan itu akibat ulahnya Namun tiba-tiba Yusin kembali menghajar petugas yang siuman sehingga terpaksa dia meminta ikut Lantas dengan menyamar sebagai petugas keduanya mencoba keluar Kembali ke ruang musik Khawatir Namra yang akan berubah maka Chung San bersiap-siap Tapi dihalangi oleh Soju yang mengatakan Namra digigit oleh Gwi Nam Mendengar itu dengan semakin khawatir Chung San memberitahu bahwa Gwi Nam telah digigit oleh zombie Sehingga yakin Namra akan segera berubah Namun Soju kembali meyakinkan bahwa Gwi Nam bukan zombie karena bisa berbicara dan berkelahi melawan dia Akibat Chung San yang memaksa maka Soju segera membuka jendela sembari berkata Dia akan melempar Namra keluar jika benar-benar berubah Oleh karenanya Onzo mengatakan jika memang terinfeksi seharusnya Namra sudah berubah Namun Chung San justru beranggapan Onzo selalu memihak Soju Beralih ke ruang panahan Setelah dirawat ternyata Jun Chung masih selamat Sayang telpon darurat benar-benar tidak bisa digunakan Di tempat lain Gwi Nam yang sudah terjatuh ternyata juga masih hidup Bahkan kembali pulih Sementara di ruang musik Namra mulai mengalami perubahan pada tangannya Bahkan mencoba menyerang Soju Namun Soju tetap berusaha melindungi Namra Sayangnya Namra justru mengakui bahwa dia ingin menggigit Soju kalau saja tidak bisa mengendalikan diri Jadi berencana untuk meninggalkan mereka Begitu Namra akan pergi Soju segera mengikat tangan mereka berdua agar Namra tidak bisa mendekati yang lain Di restoran Jai Ik berencana keluar menggunakan sepeda motor dan tetap membawa sang bayi Namun lantaran Hyun Woo menolak maka Jai Ik berniat memecahkan kaca agar para zombie masuk Alhasil mau tidak mau Hyun Woo setuju Tapi baru saja akan berangkat tiba-tiba mereka melihat seorang gadis kecil dikejar para zombie Sehingga dengan menggendong sang gadis mereka terpaksa kembali masuk ke dalam restoran Setelah anak ini memberitahu ibunya sudah berubah menjadi zombie maka Jai Ik segera memeluk dia Di ruang musik setelah cukup lama berdiam diri Mereka mulai membicarakan masalah rasa haus yang dia alami karena sudah dua hari tidak minum Dan dari tempat dia bersembunyi Nayun yang melihat tumpukan kaleng minuman berniat memberikan minuman itu kepada mereka Namun mendengar mereka yang menjelek-jelekan dia sontak dia terhenti Tapi bersama dengan itu Chung San teringat bahwa orang tua murid sempat diminta mengirimkan makanan sebelum kompetisi Dan seharusnya berada di ruangan tersebut Untuk itu mereka mencoba membuka ruangan di mana Nayun bersembunyi Pada waktu yang sama di kem pengungsian Dikarenakan tidak menemukan jalan keluar akhirnya mereka memutuskan untuk meloncati pagar Tapi begitu berhasil Soju justru meminta Yusin untuk tetap berada di sana dan kembali melanjutkan misi seorang diri Malang aksinya ketahuan Di ruang musik lantaran para zombie di luar menjadi aktif akibat Daesu berusaha mendobrak pintu Maka Jun Yong meminta dia untuk berhenti Di sini Jimin yang menemukan kamera membuat sebuah rekaman Dan berharap suatu saat orang yang menemukan kamera tersebut tahu bahwa mereka telah ditelantarkan Melihatnya satu persatu mereka membuat rekaman Ketika tiba gilirannya Onzo membuat pesan untuk sang ayah dan berharap ayahnya baik-baik saja Sembari mengucapkan rasa sayangnya kepada sang ayah Bersamaan dengan itu pula Soju sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari para tentara yang mengejar dia Hingga akhirnya terpaksa menceburkan diri ke dalam air Beralih pada pasukan khusus yang sampai di suatu mall untuk mencari survivor Di sini mereka sempat berhadapan dengan beberapa zombie Kemudian di sebuah ruangan akhirnya mereka menemukan beberapa survivor Tapi begitu akan meninggalkan lokasi tiba-tiba terdengar lagi suara gaduh Sehingga dua orang petugas mencoba menyisir lokasi Naas tanpa diduga satu orang petugas mendapatkan serangan zombie Alhasil rekan-rekan yang terpaksa membawa dia Pada sebuah rekaman Byung Chan mengatakan Sejumlah kecil sel darah putih masih dapat menghadapi virus yang menginfeksi seseorang Jika suhu tubuh naik maka sel darah putih tersebut bisa diaktifkan Oleh karena itu dia mencoba untuk menaikkan suhu di sekitar anak dan istrinya Beralih pada Soju yang berhasil menyebrang Dari situ dengan mengendap-endap dia mencoba melewati penjaga Di sekolah Namra bertanya kenapa selama ini Suhyuk selalu memanggil dia dengan sebutan ketua kelas Alhasil Suhyuk mengakui bahwa dia menyukai Namra Sehingga selama ini hanya memanggilnya ketua kelas agar tidak ketahuan Mendengar itu seraya membuat rekaman tanpa diduga Namra mengatakan kalau dia juga menyukai Suhyuk Merasa kebahagiaan ini sontak Suhyuk tersenyum sembari menggenggam erat tangan Namra Beralih pada Enji yang mendengar sesuatu dari sebuah ruangan Hebatnya dengan tenaga yang dimiliki dia dengan mudah memutar gagang pintu yang terkunci Di dalam dengan santai dia membuka tirai yang ternyata menjadi tempat persembunyian seorang guru Melihat pakaian Enji sang guru sempat merasa curiga Namun Enji mengaku baik-baik saja hanya merasa sangat lapar Lalu segera mengambil ikan di akwarium seraya berkata telah digigit oleh para zombie Mendengarnya sang guru mencoba menyerang tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap Enji Dan setelah itu dengan emosi Enji langsung menyerang pria ini Bersama dengan itu Namra yang berada di ruangan lain bisa mendengar suara kegaduhan tersebut Lantaran rekan lain tidak bisa mendengar maka Namra menceritakan kalau dia mendengar seseorang sedang muntah Sementara itu Enji memang baru saja muntah sedangkan sang guru berubah menjadi zombie Namra bahkan bisa mengetahui apa yang ada di dalam benak rekan-rekannya Tapi hal ini justru membuat dia juga merasa heran sehingga mengajak mereka segera pergi Mendengar itu terbesitlah ide Onzo menggunakan isi rekaman di kamera untuk mengalihkan perhatian para zombie Gwinam yang sedang minum tiba-tiba juga mendengar suara seseorang yang ternyata bosnya Lantas tanpa mengetahui apa-apa dia meminta Gwinam ikut bersembunyi Di sini sembari menunjuk sebuah mobil dia memerintahkan Gwinam memancing para zombie ke arah sana Sedangkan dia akan berteriak ke arah berbeda Lalu keduanya pergi ke kantin saat zombie-zombie tersebut kebingungan Awalnya Gwinam menolak tapi setelah dipaksa akhirnya Gwinam keluar Alih-alih menuruti perintah Gwinam justru menarik dia keluar sehingga para zombie mulai berdatangan Parahnya Gwinam membiarkan saja dia dimukbang oleh zombie-zombie tersebut Di kelas Onzo berencana membuat barikada tempat mereka berlindung Lalu menyalakan musik dan membiarkan semua zombie masuk ke ruangan itu Melihat Suyuk yang belum melepaskan ikatan maka Onzo berkata rasa benci akan menular begitu juga rasa percaya Dan dengan terus mengikat Namra berarti mereka tidak akan bisa mendekati yang lain Kembali pada Soju yang mencapai kantor polisi Ketika mencoba membuka sebuah ruangan para zombie yang mendengar berusaha masuk Setelah berhasil membuka ruangan dia juga harus berusaha membuka gemuk lemari senjata Tepat di saat beberapa zombie berhasil masuk Soju berhasil juga keluar dari ruangan tersebut Dengan membawa senjata dan segera melanjutkan perjalanan Di ruang panahan setelah mempersiapkan diri mereka mencoba untuk keluar dengan menandu Junsung Namun akibat terlalu berat tandu Junsung pun rusak Melihat para zombie yang berdatangan maka rencana mereka gagal Oleh karena itu Junsung meminta mereka pergi tanpa dia tapi mereka menolak Di restoran Jae-ik dan Hyun-woo juga mempersiapkan diri untuk mencoba keluar Singkat waktu kelompok ini pun berhamburan keluar menggunakan sepeda motor Parahnya Hyun-woo terus berteriak sehingga semakin banyak zombie yang mengejar mereka Sampai di sebuah gang sempit Jae-ik menekan klakson agar zombie-zombie yang mengejar berkumpul Setelah berhasil meloloskan diri mereka lagi-lagi bertemu dengan survivor yang ternyata jeruk kupas Melihat itu Hyun-woo meminta Jae-ik untuk terus melanjutkan perjalanan Namun Jae-ik justru memutuskan turun Alhasil dengan kesal Hyun-woo meninggalkan dia Di sekolah setelah barikade selesai mereka pun bersiap-siap Namun Chung-san memutuskan tinggal untuk membuka pintu Melihatnya Su-yuk mencoba membantu Di sini Su-yuk bertanya kenapa Gui Nam ingin menghabisi dia Oleh sebab itu Chung-san menjelaskan bahwa dia merekam Gui Nam menghabisi kepala sekolah Mendengarnya Su-yuk meminta Chung-san tenang karena Gui Nam telah terjatuh dari lantai 4 Su-yuk juga mengakui telah menjalin hubungan dengan Namra Jadi meminta Chung-san memperlakukan Onzo layaknya seorang wanita Lalu pintu pun mereka buka Tapi ternyata Gui Nam yang mendengar juga mengikuti asal suara tersebut Pada waktu yang sama pihak militer berencana mempelajari Jae-yoon untuk membuat vaksin Namun dikarenakan tidak dapat meninggalkan area karantina Maka sang komandan meminta untuk merekrut ilmuwan dan membangun fasilitas penelitian di sana Serta meminta menghubungi orang tua Jae-yoon agar mendapatkan persetujuan untuk diteliti Begitu sang komandan keluar Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa seorang anggota dewan bernama Ibu Park sedang menunggu jadwal tes Mengetahui Ibu Park adalah Komite Pertahanan Nasional Maka sang komandan segera ke sana Alih-alih memberikan perlakuan khusus Dia justru meminta Ibu Park mengikuti peraturan Mendengar itu Ibu Park tidak memaksa Tapi dia meminta mereka untuk menjemput anak-anak sekolah Dengan alasan mereka akan kalah perang jika kehilangan sekolah Sayang sang komandan mengabaikan permintaan tersebut Namun di ruangannya Komandan yang tidak mendengar satupun siswa telah mereka selamatkan Memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan Black Hawk Agar memeriksa semua sekolah di Hyosan Di sekolah setelah Wujin memastikan lorong sudah aman Maka mereka memutuskan untuk keluar Beberapa waktu berselang di atap Chul Su melihat beberapa Black Hawk yang mendekat Tapi bersama dengan itu Dia melihat pintu yang coba dibuka dari dalam Sedangkan di dalam Chung San yang menyadari pintu di kunci Akhirnya menjadi panik Oleh karenanya Jun Yong mencoba meneriaki orang yang ada di atap Namun Chul Su enggan membuka pintu Alhasil Chung San dan Su Hyuk harus menyambut para zombie yang berdatangan Hingga mereka memiliki ide untuk menutup tangga menggunakan terpal Sementara di luar helikopter mulai menepi Parahnya Chul Su pun tidak menjawab Ketika tentara menanyakan keberadaan rekan yang lain Di dalam Su Hyuk dan Chung San begitu terperanjat melihat Gui Nam yang masih hidup Beralih ke lapangan Enji yang melewati para zombie bertemu dengan beberapa zombie yang dulu sering membuli dia Oleh karenanya dia berniat membakar sekolah tersebut agar tidak ada yang tersisa Di atap akibat Chul Su yang mengatakan semua rakannya telah menjadi zombie Maka para tentara tidak memeriksa lagi dan mengajak dia segera pergi Di bawah akhirnya Gui Nam berhasil mendapatkan Chung San Melihat itu dalam sekejap mata Namra kembali berubah dan segera menghentikan Gui Nam Lalu melemparkan dia ke bawah Kendati dia menjadi bingung dengan kekuatan ini Rupanya api yang menyala di lantai bawah Memicu air pemadam keluar dan pintu otomatis untuk membuka Melihat itu mereka pun bergegas keluar Sayang Black Hawk sudah terlanjur terbang Parahnya Chul Su yang melihat mereka pun hanya diam saja Bersama dengan itu mereka mengikat pintu yang berusaha didobrak dari dalam Karena merasa gagal Gui Nam memutuskan pergi Kembali pada Enji Setelah keluar dari sekolah dia memutuskan pergi menyusuri kota Di atap Chung San mengatakan kepada Su Hyuk bahwa dia berasumsi Gui Nam bukan lagi manusia tetapi bukan juga zombie Sehingga berfikir Namra juga seperti itu Tapi Su Hyuk mengatakan mereka tidak bisa memikirkan hal tersebut untuk saat ini Kembali pada rekaman Byung Chan Di sini dengan putus asa dia mengatakan bahwa begitu suhu tubuh naik sel darah putih memang aktif Namun langsung diserap oleh virus dan diubah menjadi virus lain Beralih ke atap rumah Jayik dengan kesal mengobati jeruk kupas akibat mengaku sengaja datang ke Hyosan hanya demi siaran internet Tapi menurutnya seseorang harus bisa mengungkapkan kebenaran tentang apa yang tengah melanda kota Hyosan Karena wartawan tidak pernah berusaha untuk mencari tahu kebenaran tersebut Mendengar omong kosong vlogger ini Jayik mengajak dia untuk mencoba memancing para zombie menjauh Tapi bersama dengan itu sebuah bus yang dikendarai Hyunwoo datang Melihatnya Jayik segera melompat dan meminta jeruk kupas untuk ikut melompat Awalnya dia menolak dengan alasan kakinya sakit Namun menyadari Hyunwoo yang akan meninggalkan dia terpaksa jeruk kupas pun melompat Dari situ mereka bergegas kabur Sore hari di atap sekolah mereka mencoba menyalakan api ala anak pramuka Namun tidak juga berhasil Melihat mereka Namra akhirnya memberikan sebuah korek Dan mengaku sengaja tidak memberikannya lebih awal Pada malam hari dalam perjalanan tiba-tiba Eunji melintas Sehingga Hyunwoo tidak sempat lagi untuk menghindar Oleh karena itu Jayik keluar untuk memeriksa Melihat Eunji yang baik-baik saja Jayik mengajak dia untuk ikut bersama mereka Tapi tiba-tiba mereka ditembaki Beruntung yang datang adalah para tentara Di sekolah Gwinam kembali berencana untuk naik ke atap Sedangkan di ruang musik Nayun mencoba keluar dari tempat persembunyian Dan menghentikan zombie yang kakinya terus menyentuh piano Namun begitu akan menyalakan kamera Tanpa diduga para zombie berdatangan Sehingga dia kembali masuk ke tempat persembunyian Melihat rekaman Daisu yang mengatakan dirinya lapar Maka Nayun memutuskan untuk mengumpulkan suplai yang ada di ruangan tersebut Tapi mendengar Chung San yang mengatakan Kyungsoo telah tiada Sontak Nayun terdiam Apalagi mendengar Chung San yang mengaku menghabisi Kyungsoo tanpa menyalahkan dia Ketika kamera padam Nayun kembali teringat Manakala zombie Kyungsoo mengejar dia Dan menginfeksi Sun Hua yang masih juga menyelamatkan dia Di saat-saat terakhirnya pun Sun Hua masih sempat meminta Nayun Untuk mengaku menyesali apa yang telah dia lakukan kepada rekan-rekannya Dan membantu mereka Dimana sesaat kemudian Sun Hua yang mulai mengalami perubahan memutuskan pergi Mengingat perkataan sang guru Nayun kembali mengumpulkan suplai Dan mencoba keluar Namun tiba-tiba Guina masuk Awalnya Nayun merasa takut Tapi Guina mengatakan dia bukan zombie Dan akan menuju ke atap melalui jendela Karena pintu yang terkunci Naas secara mengejutkan Guina menyerang Nayun Di atap Setelah rekan yang lain mengungkapkan perasaan mereka Tibalah giliran Chung San Alhasil Chung San mengatakan Dia menyukai seseorang Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan Mendengar itu Onzo memaksa dia memberitahu siapa gadis yang sahabatnya ini sukai Oleh karenanya Chung San terpaksa mengatakan dengan jujur bahwa dia telah menyukai Onzo sejak mereka berusia 6 tahun Mendengar ungkapan ini Onzo yang menyukai Su Hyuk langsung memutuskan menyendiri Tapi Su Hyuk meminta Chung San untuk mendatangi Onzo Lantas Chung San berkata dia memang menyukai Onzo Tapi tidak meminta Onzo untuk menyukai dia Hanya saja paling tidak dia sudah mengungkapkan perasaan itu Sayang Onzo justru meminta dia menjauh Sementara Gwinam yang sudah merasa kenyang akhirnya berusaha memanjat dengan penuh kekuatan Sesaat kemudian Onzo dan Namra melihat Gwinam yang muncul dari balik tembok dan langsung menangkap Onzo Melihat itu sontak Chung San mencoba menolong tapi dengan mudah dimentahkan oleh Gwinam Melihat itu Su Hyuk pun datang membantu Di sini Chung San masih juga memancing emosi Gwinam Sehingga Gwinam meminta yang lain pergi kecuali ingin berakhir bersama Chung San Namun tidak ada satupun yang mau menuruti perintah Gwinam Melihat rekan-rekannya kewalahan Namra akhirnya berubah dan mencoba melawan Gwinam Setelah cukup lama akhirnya Gwinam kembali berhasil dilempar ke bawah Luar biasanya ternyata Gwinam masih juga selamat Di kem karantina seorang tentara menjelaskan kepada sang komandan bahwa mereka belum juga dapat mengetahui dari mana virus itu berasal Jadi kemungkinan untuk menemukan vaksin masih sangat jauh Selang beberapa saat seorang tentara memberitahu bahwa mereka baru saja menyelamatkan seorang detektif yang mengaku mengetahui masalah virus tersebut Mendengarnya sang komandan langsung melakukan introgasi Lantas Su Hyuk menjelaskan virus yang sedang menyebar bernama Jonas dan diciptakan oleh seorang guru sains dari SMA Hyosan Sementara semua catatan penelitian tersebut berada pada sebuah laptop di lab sains SMA Hyosan Termasuk juga cara mengatasi situasi yang mengerikan ini Setelah mendengar penjelasan Jai Ik, sang komandan memerintahkan mereka mengirim pasukan ke SMA Hyosan untuk mengambil laptop yang dimaksud Di luar, Chol Su yang sudah sampai akhirnya bertemu dengan NG dan meminta maaf Tapi ternyata sambutan NG pun sangat santai karena mengira dia telah berhasil membakar sekolah mereka Melihat NG yang bersikap tidak seperti biasa, Chol Su pun bertanya Namun NG mengatakan dia hanya bersemangat saat merasa lapar Sayang NG menolak makanan yang diberikan oleh Chol Su dan justru mengatakan ingin memakan Chol Su Di atap, setelah melihat Namra berkelahi tadi, Jimin bertanya apakah dia juga akan menyerang mereka seperti Gwinam Oleh karenanya Namra hanya bisa memastikan bahwa dia merasa senang berada di dekat mereka Namun tiba-tiba Namra kembali mendengar ada yang datang Melihat helikopter mendekat, mereka mencoba memberikan tanda Malang alih-alih menyelamatkan mereka, justru para tentara lah yang turun Dari ruang kontrol, sang komandan yang melihat anak-anak SMA tersebut memerintahkan mereka melakukan pemeriksaan suhu tubuh Oleh karena itu, sang tentara melaporkan bahwa salah satu dari anak SMA tersebut mengalami hipotermia Mendengarnya, sang komandan kembali memerintahkan untuk menyelamatkan mereka setelah misi selesai Lalu para tentara meminta mereka menunggu Begitu berhasil masuk ke dalam ruangan, para tentara ini langsung memberondong beberapa zombie yang ada Namun suara tembakan ini justru menyebabkan zombie-zombie lain berhamburan ke arah mereka Setelah berhasil mengambil data, para tentara berniat keluar Bersama dengan itu, seorang tentara melaporkan kepada sang komandan bahwa telah terjadi insiden di tempat karantina Lalu dari monitor, mereka melihat NG yang melakukan serangan kepada Cholsu Alhasil sang komandan berpikir, NG sudah terinfeksi tapi tanpa gejala sehingga terlihat seperti orang normal Untuk itu, dia segera memberikan perintah membatalkan penyelamatan Onzo dan rekan-rekannya Setelah meminta maaf, dia pun naik ke dalam helikopter dan kembali ke markas Meski dalam perasaan tidak tega Di tempat lain, melihat para zombie yang berkumpul akibat ada helikopter, kelompok hari mencoba keluar Dan mengira helikopter akan menyelamatkan, mereka juga mencoba memanggil Malang, helikopter yang hanya melintas ini justru memancing para zombie bergerak ke arah mereka Di ruang introgasi, Ibu Park menjalani introgasi karena dianggap terlibat dalam penyerangan yang dilakukan oleh Yusin dan Soju Lalu di depan kamera, tanpa diduga, Ibu Park justru menjelaskan bahwa Soju telah memilih untuk menyelamatkan dia Kendati tahu putrinya sedang dalam bahaya Dan Soju pergi hanya untuk menyelamatkan putrinya tersebut Jadi dialah yang memerintahkan Soju melarikan diri dan siap menerima hukuman apapun Sementara Soju yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pria yang meminta anak dan istrinya ditolong Namun mendapati kondisi mobil yang terjepit, maka Soju memberikan senjata dan meminta dia bertahan sampai akhir Sial pria ini justru menodong dan memaksa dia kembali Alhasil Soju mengatakan putrinya juga sedang menunggu dia Dalam rekaman, Byung Chan yang juga putus asa menemukan obat mengatakan Dia menemui seorang peramal yang memberikan sebuah mantra yang dianggap sebagai obat Pada waktu yang sama, sembari menatap NG yang sudah mereka amankan Seorang tentara berkata virus dalam tubuh NG telah bermutasi dan hanya terdeteksi saat aktif saja Mendengarnya, sang komandan menyimpulkan bahwa pemeriksaan tidak bisa membuktikan apakah seseorang telah terinfeksi atau tidak Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa semua warga hiosan dikategorikan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala Dari situ, kelompok ibu park pun akhirnya dipindahkan ke ruangan khusus dengan alasan untuk mencegah penyebaran Mendengar itu, mereka membuat barikada untuk melindungi ibu park, tapi hasilnya adalah bebak belur Kembali ke atap sekolah Mendengar suara petir, ternyata Namra merasa telinganya sangat sakit Sehingga Suhyuk murobek baju untuk menyumpal telinga Namra Sesaat kemudian hujan pun turun Melihat Namra yang kesakitan, Chung San mengatakan mereka bisa memanfaatkan suara petir ini untuk mencoba pergi Karena diam di situ pun mereka tetap akan mati Setelah mendengar Namra mengatakan indera pendengaran zombie yang terganggu akibat suara hujan Maka mereka memutuskan pergi secara perlahan Di tempat lain, Mijin yang juga melihat perubahan tingkah para zombie mengajak mereka untuk mencoba keluar Begitu di luar, Chung San tiba-tiba mendapati ibunya yang sudah menjadi zombie Melihat rekan-rekannya menyerang sang ibu, Sontak Chung San menghentikan mereka Mendengar Chung San yang meneriaki ibunya, mereka pun terhenti Tapi keributan yang mereka lakukan akhirnya membuat para zombie mulai berdatangan Oleh sebab itu, Suhyuk memerintahkan mereka segera kabur dan menarik Chung San yang masih terpukul Pada waktu yang sama, Hari melihat mereka dari kejauhan Ketika berlari, Hyo Ryung sempat tersungkur Tapi melihat ada zombie yang datang, Jimin memutuskan pergi meninggalkan dia sendiri Dan tepat di saat sang zombie akan menerkam dengan cepat, Wu Jin datang Bersama dengan itu, datang lagi Hari menyelamatkan keduanya Melihat sang kakak yang ada di sana, Wu Jin sempat bingung Namun Hari meminta mereka untuk bergegas pergi Sementara kelompok Namra akhirnya sampai ke sebuah gedung auditorium Sayang, baru saja kelompok hari sampai Tiba-tiba Namra meminta mereka semua kembali keluar Benar saja, tatkala sambaran kilat menerangi ruangan Para zombie yang ada di dalam pun terlihat Untuk itu, mereka bergegas mencari tempat berlindung Namun dalam keadaan panik ini, Minjai terpisah Sedangkan Mijin terus berusaha menarik Jun Sung Tapi tidak ingin Mijin celaka, maka dia memutuskan untuk mengorbankan diri Sementara Jimin yang justru bertemu dengan kawanan zombie akhirnya hanya bisa pasrah Beralih ke kem karantina Dari rekaman, Byung Chan menjelaskan virus Jonas tidak bisa diobati Karena bertransformasi dan berevolusi dengan sendirinya Jadi hanya ada satu solusi, yaitu dengan membakar inangnya Atau manusia akan punah Kemudian seorang tentara memberitahu Bahwa pemerintah akan memperluas wilayah darurat militer hingga sampai ke Yangdong Mendengar itu, sang komandan memerintahkan untuk memperkuat barikada di perbatasan Hyosan Dan tidak membiarkan siapapun keluar Karena jika terbobol, Hyosan pasti akan dimusnahkan Di ruangan lain, ketua partai datang mengantarkan surat pengunduran diri Ibu Park Dengan alasan surat itu adalah untuk menyelamatkan Ibu Park dari tanggung jawab Jika Hyosan benar-benar dihancurkan Kesokan hari, Soju menandai beberapa pohon yang ia lalui dengan pita Malang ketika akan naik, tiba-tiba dia terpleset hingga tidak menyadari kalau senternya terjatuh Pada waktu yang sama, Gui Nam yang tidak mengetahui mereka telah pergi Akhirnya sampai kembali ke atap Beralih ke tempat perlindungan Sejenak mencoba kekuatan troli penyimpanan bola Suyuk berkata mereka bisa menggunakan troli tersebut untuk keluar Tapi saat merakit troli ini Mijin dan Junyong justru bertengkar akibat berbeda pendapat Hingga akhirnya Junyong meminta berpisah dengan mereka Melihat pertengkaran ini, Namra langsung menghentikan Dan mengajak mereka melakukan pemungutan suara untuk memilih pergi bersama atau berpisah Karena semua memilih pergi bersama, maka Namra melanjutkan pemungutan suara Untuk memilih merakit troli menjadi tinggi atau tetap rendah tapi diberi tutup Lantaran 6 orang termasuk Namra memilih opsi pertama Maka mereka merakit troli tersebut menjadi tinggi Padahal seharusnya mereka bisa merakit troli menjadi tinggi sekaligus diberi tutup Tapi Junyong yakin para zombie tidak akan bisa memanjat Di kem karantina, seorang ilmuwan menjelaskan Ketika seseorang terinfeksi maka jantungnya akan langsung berhenti Namun virus merangsang batang otak dan menggerakkan tubuh Jadi menurutnya tidak mungkin mengobati orang yang sudah mati Tapi dia tidak dapat menjelaskan kenapa NG ditemukan masih hidup Sesaat berselang, seorang tentara datang mengabarkan bahwa barikada telah dibobol Dan virus menyeberang ke Yangdong Mendengar itu, komandan memerintahkan mereka mengirimkan semua pasukan cadangan Untuk membuat garis pertahanan dan mengevakuasi kota Yangdong Lalu dia memerintahkan satu anak buahnya untuk membuat pertemuan dengan seorang anggota Badan Intelijen Negara Di tempat perlindungan, Chung San yang menemukan sebatang coklat memberitahu kepada yang lain Melihat itu, Daisu memutuskan membagikan coklat tersebut Namun saking laparnya, Daisu lupa membagikan gigitan terakhir kepada Jun Yong Setelah mendapat secuil tenaga dan mempersiapkan diri, misi pun dilakukan Benar saja, akibat troli yang tidak diberi tutup seperti keinginan Mijin Akhirnya Jun Yong terinfeksi Alhasil, dengan kesadaran yang tersisa Dia memutuskan keluar menyingkirkan beberapa zombie yang menghalangi Agar rekan-rekannya bisa bergerak Pada momen ini, Mijin yang tadinya bertengkar justru menjadi yang paling menyesal Namun, dia tidak dapat lagi berbuat apa-apa Hingga akhirnya, Jun Yong berubah menjadi zombie Beberapa waktu berselang di kem karantina Petugas Bin menunjukkan titik merah yang merupakan lokasi semua warga Hyosan Dimana menunjukkan gerakan kolektif ke arah luar kota Hyosan Sehingga dia berasumsi tidak ada lagi yang bisa dimakan di Hyosan Dia juga memprediksi bahwa dalam satu pekan ke depan Virus akan menyebar ke beberapa kota hingga mencapai Seoul Itu pun jika hanya satu orang terinfeksi yang berhasil lolos dari kota Hyosan Mendengar informasi tersebut, Sang Komandan memerintahkan Untuk mempersiapkan strategi pengembuman Hyosan daripada kehilangan seluruh Korea Sementara itu, Soju akhirnya berhasil memasuki area sekolah Baru saja memasuki bangunan yang belum merampung Dia langsung disambut serangan zombie Pada waktu yang sama, cukup lama berusaha Akhirnya mereka berhasil mencapai pintu keluar Sayang, pintu itu pun terkunci sehingga mereka harus kembali bertahan Sedangkan Gwinam juga sibuk mencari keberadaan mereka Ketika harapan semakin menipis, tiba-tiba pintu terbuka Melihat yang datang adalah sang ayah, sontak Onzo menjadi sangat bahagia Lalu mereka semua bergegas keluar dari gedung Pada waktu yang sama, Gwinam sampai di lapangan panahan yang ternyata menjadi tempat persembunyian Minjai Awalnya, Gwinam berniat kembali keluar karena tidak menemukan Chung San Tapi tiba-tiba dia mencium aroma Chung San di badan Minjai Dan karena Minjai tidak memberitahu apa-apa, maka dia langsung menyerang Kembali pada Soju dan anak-anak SMA Di sini Soju mengajak mereka mendaki gunung untuk menuju Yangdong Melihat para zombie berdatangan, maka Soju memerintahkan mereka segera kabur menuju lapangan tenis Naas mereka justru terjebak Parahnya, para zombie pun berhasil menjebol pagar Dalam keadaan terdesak ini, Soju melemparkan suar untuk mengalihkan zombie-zombie tersebut Tapi akibat sudah terinfeksi, Soju langsung menutup gerbang dari dalam dan memerintahkan mereka segera pergi Sampai di gedung yang sedang dibangun, tiba-tiba Namra meminta mereka berhenti Sesat kemudian, zombie-zombie pun bermunculan sehingga Namra meminta mereka untuk naik ke lantai atas Lalu keluar dari jendela dan meminta mereka jangan bersuara Kembali ke lapangan panahan Dalam keadaan sudah terinfeksi, Minjai berkata dia tidak mengenal Chung San Namun yang pasti mereka terpisah saat di auditorium Setelah mengatakan itu, Minjai mencoba menyerang Guinam Sayang tidak berpengaruh apa-apa Dan sesaat kemudian, Minjai mulai mengalami perubahan Di pinggir jendela, merasa sebagai senior, Hari mengajak Mijin memeriksa keadaan sekeliling untuk mencari jalan keluar Beralih ke auditorium, Guinam kembali kecewa karena lagi-lagi kehilangan jejak Chung San Namun ketika keluar dari pintu belakang, dia masih berhasil mendeteksi aroma tubuh Chung San Sementara itu di kem karantina, setelah melihat reaksi Jae Jun dan Eun Ji terhadap suara Seorang tentara menjelaskan bahwa orang-orang terinfeksi akan menunjukkan respon tertinggi pada frekuensi 24 kHz Dari situ, mereka membuat rencana untuk memancarkan suara menggunakan drone agar memancing orang-orang terinfeksi ke target lokasi Sehingga akan menghasilkan efek maksimal dengan ledakan minimal dan perkiraan korban sekitar 60 ribu jiwa Mendengar itu, sang komandan memerintahkan untuk tetap memberikan pengumuman peringatan evakuasi sampai waktu ledakan tiba Agar warga hiosan yang tanpa gejala sempat menyelamatkan diri Di waktu yang sama, Mi Jin dan Hari kembali Sayang mereka menjelaskan tidak ada jalan keluar selain berhadapan dengan para zombie Oleh karenanya, Mi Jin hanya memiliki ide menunggu hujan turun Tapi sesaat kemudian Namra berkata dia mendengar peringatan evakuasi Rupanya pihak militer sedang memberikan pengumuman agar seluruh warga berlindung Serta menjauhi beberapa lokasi yang akan diledakan termasuk SMA hiosan Kemudian drone juga mulai diterbangkan Lalu terlihatlah kawanan zombie yang berhamburan mengikuti suara drone tersebut Sedangkan mereka yang masih dalam kebingungan lantaran tidak bisa pergi kemana-mana Kembali dikejutkan dengan kemunculan Gwinam Sementara itu, drone juga berhasil mengumpulkan zombie-zombie ke halaman sekolah hiosan Di jendela, setelah berhasil menginfeksi cungsan Gwinam dan Namra yang mendengar suara dari drone langsung merasa kesakitan Sehingga kesempatan ini cungsan gunakan menerjunkan Gwinam untuk yang kesekian kalinya Di kem karantina, melihat para zombie sudah berkumpul Maka sang komandan memberikan perintah ledakan Kembali pada kelompok cungsan Menyadari akan segera berubah Maka cungsan memberikan papan namanya kepada Onzo Dan meminta Onzo untuk menyimpannya seperti dia menyimpan milik Onzo Setelah memeluk Onzo dengan erat Cungsan memerintahkan Suhyuk untuk membawa mereka pergi Sedangkan dia memancing para zombie Parahnya, Gwinam masih juga bertahan dan kembali mencari cungsan Karena tidak ada lagi zombie yang menghalangi Akhirnya mereka berhasil keluar dari sekolah menuju ke gunung Pada waktu yang sama, Gwinam kembali menemukan cungsan yang tetap tidak mau menyerah Beberapa waktu berselang terlihatlah ledakan yang terjadi di semua lokasi target Dari situ, sang komandan memberikan perintah untuk melakukan operasi penyapuan pada keesokan hari Namun aneh, dia justru menyerahkan tugas tersebut kepada anak buahnya dengan alasan ingin tidur Kemudian dia memberitahu Ibu Park mengenai ledakan tersebut Sehingga sontak membuat Ibu Park menjadi marah Tapi sang komandan meminta Ibu Park mengatakan penyesalannya kepada warga Hyosan yang tersisa Lalu di ruangannya, setelah berganti pakaian Dia mengakui bahwa keputusan untuk meledakan Hyosan adalah keputusan dia sendiri sebagai komandan darurat militer Oleh karena itulah, dia bertanggung jawab penuh Dan setelah menghubungi sang istri, komandan ini pun mengakhiri hidupnya sendiri Pada malam hari, dari reruntuhan terlihat nemtek Onzo yang masih utuh Sedangkan di kem karantina, setelah memikirkan perkataan komandan tadi Ibu Park memutuskan untuk merobek surat pengunduran dirinya Beralih pada kelompok Suhyuk Melihat Onzo yang terpaku menatap ke arah sekolah mereka, Suhyuk mengajak dia pergi Sayang Onzo berkata dia tidak bisa pergi dalam keadaan seperti itu Tapi meminta mereka untuk tidak menunggu dia Oleh karenanya, Namra dan Suhyuk memutuskan untuk mengikuti Onzo Dari reruntuhan gedung sekolah yang belum selesai dibangun ini Dengan sangat berharap Onzo mencoba memanggil Chung San Tapi sudah tidak ada jawaban Untuk itu, Namra mengajak dia pergi karena tidak mencium aroma siapapun Pada waktu yang sama, pihak militer juga melakukan penyisiran di kota Hyosan Dan menandai bangunan yang terbebas dari orang terinfeksi sebagai zona aman Serta bangunan yang berisi orang terinfeksi sebagai zona terlarang Dalam perjalanan, akhirnya Mi Jin menyadari kalau mereka tersesat Karena merasa berputar di situ-situ saja Beruntung, Wu Jin melihat sebuah pita yang terikat di ranting Tidak jauh dari situ, Hari melihat lagi pita yang lain Dan di dekat salah satu pohon, Onzo menemukan senter bertuliskan nama sang ayah Sehingga sadar sang ayah lah yang telah mengikatnya pada pita-pita tersebut Tapi setelah diikuti, mereka justru kembali memasuki kota Hyosan Sesaat kemudian, Namra kembali terhenti dan mengatakan zombie ada di mana-mana Sehingga mengajak mereka mencari tempat persembunyian Benar saja, ternyata gerombolan zombie sedang berlarian ke arah mereka Sayang akibat lukanya, Daisu tidak dapat berlari lagi Oleh sebab itu, Suhuyuk meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan Sedangkan dia akan menahan para zombie Alih-alih pergi, mereka memutuskan bertahan bersama Naas akibat mencoba menyelamatkan Hari, Wujin justru terinfeksi Hingga akhirnya berubah menjadi zombie Alhasil terpaksa Namra harus menghentikan dia Lalu mengajak mereka segera pergi dari tempat itu Melihat Hari yang berniat kembali menghadapi para zombie Namra pun mencegah dia Tapi Mijin berkata, jika Namra memang manusia Seharusnya dia meminta maaf kepada Hari Dalam perjalanan, Namra kembali berniat memakan mereka semua Karena merasa sudah tidak sanggup menahan diri Akhirnya dia memutuskan meninggalkan mereka Menyadari Namra tidak ada, Suhuyuk dan Onzo mencoba mencari dia Hingga pada suatu sudut jalan mereka mendapati Namra yang tengah memukbang satu zombie Kali ini Namra yang sudah tidak mampu menahan Langsung berhamburan menyerang Onzo Tapi begitu Onzo pasrah Namra langsung tersadar dan segera meninggalkan mereka Melihat itu mereka berdua kembali mengejar Namra Namun sudah kehilangan jejak Singkat waktu mereka sampai di perbatasan yang dibari kada pihak militer Dimana kemudian mereka dibawa ke kem karantina Disini Onzo sempat bertemu dengan Yusin Ketika Yusin bertanya mengenai ayahnya Onzo hanya bisa tertunduk menatap senter milik sang ayah Dari situ mereka mulai diinterogasi mengenai guru sains mereka Tapi merasa pernah ditinggalkan di atap sekolah Maka tidak ada satupun yang memberikan jawaban Beberapa bulan kemudian berita mengabarkan Bahwa sidang mengenai pengoboman kota Hyosan ditunda Sampai wabah Hyosan benar-benar berakhir Dewan Keamanan Nasional juga mengumumkan Bahwa status darurat militer kota Hyosan akan dicabut Namun warga Hyosan akan terus di karantina Karena vaksin belum juga ditemukan Pada suatu malam Onzo memutuskan keluar dari kem karantina Dan meletakkan beberapa snek di bawah nama rekan-rekan mereka yang telah tiada Ketika akan kembali Tiba-tiba dia melihat cahaya dari sekolah mereka Kesokan hari dia menemui Suhyuk Untuk memberitahu apa yang telah dia lihat tadi malam Dan berencana untuk pergi ke sana malam itu Karena berasumsi itu adalah cahaya api unggun yang dinyalakan oleh Namra Mendengarnya Suhyuk meminta ikut Tapi Namra meminta agar tidak memberitahu yang lain Sayang pada malam harinya Ternyata mereka semua ada di sana Melihat Onzo yang keberatan Hari berkata mereka juga berhutang budi kepada Namra Alhasil mereka semua berangkat Tiba di gunung Hari memberitahu bahwa ada cahaya dari sekolah mereka Dan sampai di atap sekolah Mereka memang benar-benar menemukan api unggun Tapi tidak menemukan siapa-siapa Tapi sesaat kemudian Namra muncul Dengan wajah yang begitu senang melihat mereka datang Di sini Namra berkata dia sangat ingin mendatangi mereka Tapi tidak bisa dia lakukan Dengan alasan ada beberapa orang seperti dia Yang tidak mungkin bisa berkumpul bersama manusia normal Lalu Namra memohon pamit Lantaran mendengar rekan-rekannya datang Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir session ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya